Keduanya tetap bersikap low profile dan tetap tenang. Karena itu, mereka tidak menarik perhatian siapapun sepanjang perjalanan. Lagipula, ada begitu banyak murid di Aula Kaisar Beladiri, dan kebanyakan dari mereka berkultivasi dalam pengasingan. Wajar jika satu atau dua wajah asing muncul. Segera, Aula resepsi memasuki garis pandang mereka. Saya pikir itu akan sulit. Ling Yunfei bergumam dengan jijik. Kita tidak boleh gegabuh sebelum meninggalkan Aula Kaisar Beladiri. Qinfei yang berkata dengan suara rendah. Sesaat kemudian, keduanya berjalan keluar dari ruang resepsi, dan pintu masuknya tepat di depan mereka. Begitu mereka keluar dari pintu masuk, itu sama seperti ikan yang kembali ke laut. Kalian berdua, berhenti di situ. Namun, pada saat itu, Penatuaku keluar dari Aula resepsi, dan ketika dia melihat keduanya, dia sedikit mengernyit dan berteriak. Tubuh mereka menegang. Mereka hanya tinggal selangkah lagi meninggalkan Aula Kaisar Beladiri. Mereka harus mengakui bahwa Penatuaku ini muncul pada waktu yang tepat. Ayo lari! Ling Yunfei berkata dengan suara rendah. Larilah jika kamu bisa berlari lebih cepat dari Battle Emperor. Qinfei yang memutar matanya, sebelum dia berbalik ke arah Penatuaku dan membungkuh. Salam, Penatua! Ling Yunfei segera berbalik dan membungkuh juga. Penatuaku mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya belum pernah melihat kalian berdua sebelumnya? Qinfei yang berkata sambil tersenyum, sejak kami memasuki Aula Kaisar Beladiri, kami telah berkultivasi di ruang kultivasi. Wajar jika Anda tidak mengingat kami. Penatuaku berkata dengan datar, itu tidak mungkin. Tunjukkan padaku medali identitasmu. Jantung Qinfei yang berdetak kencang. Faktanya, dia paling takut bertemu dengan Penatuaku. Karena setiap orang yang memasuki Aula Kaisar Beladiri harus mendapatkan lencana identitas mereka darinya, Penatuaku telah melihat mereka semua sebelumnya, baik itu Penatuadiakon atau para murid. Penatuaku mengangkat alisnya dan berteriak, tunggu apa lagi? Tunjukkan sekarang. Sepertinya kita tidak akan bisa melarikan diri. Hati Ling Yunfei dipenuhi dengan kepahitan. Begitu Penatuaku mengetahui identitas aslinya dan Qinfei yang, mereka pasti akan berada di bawah pengawasan ketat. Kenapa kamu tidak menungguku? Saat mereka berdua putus asa, suara surgawi terdengar dari belakang Penatuaku. Ia melihat seorang wanita dengan setelan jas putih ketat yang memamerkan sosoknya secara maksimal. Dia dengan marah berlari ke arahnya. Itu adalah Feng Ling Er. Dia masih memakai topengnya, dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Begitu dia datang, dia menarik telinga mereka dan berkata dengan marah, Bajingan, kita jelas-jelas setuju untuk pergi ke pavilion Zen Bao bersama, tapi kamu tidak menungguku. Apakah kamu meminta pemukulan? Nyonya, kami salah. Kaka, sakit, sakit, lepaskan. Keduanya buru-buru memohon belas kasihan. Meskipun Feng Ling Er sangat biadab sekarang, dia adalah bidadari di mata mereka. Mereka datang pada waktu yang tepat. Penatuaku, kami berangkat. Feng Ling Er berbalik dan tersenyum pada Penatuaku. Kemudian, dia meraih telinga mereka dan menyeret mereka keluar, memarahi mereka dari waktu ke waktu. Bagaimana situasinya? Penatuaku tercengang. Sepertinya aku semakin tua, bahkan ingatanku semakin buruk. Sesaat kemudian, dia sadar, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Ling Yun Fei berkata dengan wajah pahit, Kakak senior Ling Er, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Feng Ling Er mendengus dingin. Tidak semudah itu. Katakan padaku, kalian berdua mengubah penampilanmu dan menyelinap keluar dari Dan Wang Hall. Apa yang kamu coba lakukan? Keduanya kaget. Mungkinkah Feng Ling Er mengetahui identitas asli mereka? Feng Ling Er melepaskan tangannya dan mencibir. Kamu bisa membodohi orang lain dengan tipuan kecilmu, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membawamu kembali. Qin Fei yang mengusap telinganya dan mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Ling Yun telah menyelinap selama beberapa hari terakhir. Aku merasa ada yang tidak beres. Jadi belum lama ini, ketika dia meninggalkan balai budidaya, saya mengikutinya. Sudah kuduga, kalian berdua sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kata Feng Ling Er. Qin Fei yang dan penatu aku saling memandang, senyum pahit muncul di wajah mereka. Seorang wanita yang terlalu pintar dan sulit untuk dihadapi juga merupakan jenis masalah. Ling Yun Fei berkata dengan suara rendah, kakak senior Ling Er, seperti ini. Kita akan pergi ke kota bintang bulan, dan kita mungkin tidak bisa kembali. Kota bintang bulan. Feng Ling Er mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina, jangan menakutiku. Aku tumbuh menjadi takut. Katakan padaku, mengapa kamu pergi ke kota bintang bulan? Kami. Ling Yun Fei tergagap. Melihat Feng Ling Er hampir kehilangan kesabarannya, pikiran Ling Yun Fei melintas dan dia tertawa. Saya sudah lama tidak bertemu Luo Qing Su dan Sao Suang Er. Qin Fei yang merindukan mereka, jadi kami ingin pergi ke kota bintang bulan untuk melihat mereka. Qin Fei yang terhuyung dan hampir jatuh. Orang ini terlalu pandai bicara omong kosong, kan? Feng Ling Er memandang Qin Fei yang dan bertanya, apakah ini benar? Wajah Qin Fei yang berkedut dan dia mengangguk. Itu benar. Selama dia bisa mengusir wanita ini, tidak masalah jika dia berkorban sedikit. Feng Ling Er berpikir sejenak dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu Qing Su, jadi sebaiknya aku pergi bersamamu. Uhuk-uhuk. Mendengar ini. Qin Fei yang dan Ling Yun Fei tersedak air liur mereka. Feng Ling Er memandang mereka berdua sambil bercanda dan berkata, aku belum memberitahumu, tapi aku sudah mengenalnya ketika aku berumur 10 tahun. Saat itu, dia pergi ke keluarga Jiang untuk bermain, dan aku masih di kota beruang hitam. Keduanya tidak mendengarkan sama sekali. Seolah-olah mereka baru saja memakan kutu, dan wajah mereka sangat jelek. Tidak ada jalan lain. Karena dia sudah mengatakannya, dia tidak bisa berubah pikiran, kan? Dia hanya bisa membiarkan Feng Ling Er mengikutinya. Ketika mereka mencapai kota bintang bulan, dia akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Hari sudah siang ketika mereka bertiga memasuki distrik XC. Feng Ling Er berkata, karena kita tidak terburu-buru, ayo kita pergi ke restoran Flying Phoenix untuk makan dulu. Qin Fei yang dan Ling Yun Fei saling memandang, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. Mereka mungkin juga menyingkirkannya di Flying Phoenix Restaurant. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di restoran Flying Phoenix. Ini bukan pertama kalinya Feng Ling Er mengenakan topeng, jadi semua orang di kota yang mengetahuinya. Pelayan langsung menyambut mereka dengan hangat. Saat dia duduk, Qin Fei yang menepuk kepalanya dan berkata kepada Feng Ling Er dan Ling Yun Fei, saya akan membeli sesuatu, kalian makan dulu, saya akan kembali sebentar lagi. Apakah kamu benar-benar akan membeli sesuatu? Feng Ling Er memandangnya sambil tersenyum. Omong kosong, jika aku ingin bertemu King Su dan yang lainnya, aku pasti harus menyiapkan hadiah ucapan selamat yang layak, kan? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Saat dia berbalik, dia menatap Ling Yun Fei. Ling Yun Fei sangat tertekan. Semula. Dia juga memikirkan alasan ini. Tapi dia tidak menyangka Qin Fei yang benar-benar memikirkan hal yang sama dengannya dan bahkan mengatakannya terlebih dahulu. Sekarang, alasan apa yang harus dia gunakan untuk kabur? Minggir, Minggir. Tidakkah kamu melihat pangeran tertua akan datang? Jangan menghalangi jalan. Qin Fei yang baru saja melangkah keluar dari pintu, dan teriakan yang mendominasi tiba-tiba terdengar di jalan di depan. Kedengarannya sangat kasar. Para pengunjung di lobi terkejut. Qin Fei yang juga mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia melihat pangeran tertua, dikelilingi oleh empat penjaga istana, berjalan menuju pavilion terbang Phoenix. Di samping pangeran tertua, ada seorang gadis. Dia memiliki sosok yang sangat indah, rambut hitam seperti air terjun, dan gaun seputih salju. Saat dia berjalan, ia berkibar seperti bida dari cantik. Itu sangat mengharukan. Tidak ada riasan di pipinya. Karena dia terlahir cantik, dia tidak membutuhkan apapun untuk menghiasinya. Itu adalah Lin Yi Yi. Kenapa dia berjalan dengan pangeran tertua? Qin Fei yang sedikit mengernyit. Kedua penjaga yang berjalan di depan melihat Qin Fei yang memblokir pintu. Mereka sangat marah dan berteriak, tidakkah kalian melihat pangeran tertua akan datang? Minggir. Mata Qin Fei yang menjadi dingin. Oh, kamu sedikit pemarah. Oh, ternyata dia adalah murid dari Balai Kaisar Beladiri. Tapi kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menghalangi jalan pangeran tertua kita. Apakah kamu pikir kamu adalah Jiang Haotian? Kedua penjaga itu melirik pakaian Qin Fei yang dan berteriak dengan arogan. Mendengar kalimat ini, Qin Fei yang jelas sedikit terkejut. Pangeran tertua mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak sabar, seret dia pergi. Kedua penjaga itu hendak bergerak. Tidak perlu, aku bisa berjalan sendiri. Qin Fei yang berjalan ke samping dengan ekspresi kosong. Ketika pangeran tertua melewatinya, dia berbisik. Pangeran tertua, kan? Aku berjanji kamu akan menyesalinya. En. Pangeran tertua berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang. Matanya sedikit terkejut. Tapi pada akhirnya, dia hanya tersenyum menghina dan berjalan ke rumah Flying Phoenix bersama Lin Yi. Ini adalah semacam penghinaan yang merasuk jauh ke dalam sum-sum tulang. Dia sama sekali tidak menatap Qin Fei yang. Dia hanya menganggapnya sebagai orang bodoh yang tidak punya otak. Feng Ling Er melihat semua ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerutkan bibirnya dengan sedikit main-main. Ling Yun Fei melihat pangeran tertua, tapi matanya bersinar dingin. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Feng Ling Er. Dia berbisik, Qin Fei yang pasti sangat sedih sekarang. Kakak senior, saya akan pergi dan menghiburnya. Momong-momong, saya akan memilih beberapa hadiah untuk Luo Qingzu dan yang lainnya. Setelah itu, dia bangkit dan berlari menuju Qin Fei yang. Setelah bertemu dengan Qin Fei yang, keduanya dengan cepat melompat ke kerumunan dan bergegas menuju gerbang kota. Feng Ling Er tertegun dan mencibir, dua bajingan, menurutmu apakah aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Anda ingin menyelinap pergi? Mustahil. Dia juga bangkit dan mengejar. Pelayan yang membawakan makanan tercengang. Di mana dia? Kami akhirnya menyingkirkannya. Ling Yun Fei menoleh dan melihat ke belakang. Dia tidak melihat Feng Ling Er, dan akhirnya menghela nafas panjang. Tapi di waktu yang sama. Tubuh Qin Fei yang menegang dan matanya menatap lurus ke depan. Apa yang kamu lihat? Ling Yun Fei curiga. Dia melihat kesekeliling dan tubuhnya menegang. Lebih dari 10 meter di depan mereka, seorang wanita bertopeng berdiri di tengah kerumunan dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia memandang mereka dengan main-main. Siapa lagi selain Feng Ling Er? Kapan dia lari ke depan? Pikiran mereka kacau. Sayang. Qin Fei yang menghela nafas tak berdaya dan berjalan dengan langkah besar. Wanita ini pasti tidak akan menyingkirkannya sekarang. Setelah keduanya masuk, Feng Ling Er bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan memilih hadiah? Mengapa kamu pergi ke gerbang kota? Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, Oke, ini salah kami. Ini sudah larut, ayo pergi. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak senior, kamu sangat cantik dan pintar. Pria mana yang berani menikahimu di masa depan? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Feng Ling Er berkata dengan bangga, pria yang ingin menikah denganku bisa berbaris dari sini ke istana kekaisaran bela diri. Mengapa kamu perlu khawatir? Sangat percaya diri. Ling Yun Fei terkejut. 152. Feng Ling Er memandang Qin Fei yang, mengerucutkan bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, Tahukah kamu mengapa Lin Yi dan pangeran tertua keluar? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ling Yun Fei bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka keluar? Apakah kamu bodoh? Mereka akan segera menikah. Tentu saja, mereka keluar untuk membina hubungan mereka. Tapi menurut pengamatanku barusan, yang pacaran adalah pangeran tertua. Lin Yi sangat acuh tak acuh. Jelas, dia sedang memikirkan seseorang. Feng Ling Er melirik Qin Fei yang sambil bercanda. Ling Yun Fei juga melihat ke arah Qin Fei Yang dan menemukan bahwa wajah Qin Fei Yang sangat suram saat ini. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mencibir, Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan muncul di wajah pangeran tertua setelah mengetahui identitasmu. Qin Fei Yang masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Setengah jam kemudian, ketiganya akhirnya keluar dari kota Yan dan berlari menuju kota Star Moon di sepanjang jalan utama. Binatang buas yang mengamuk di dekat kota Yan sangat kuat. Jika mereka mengambil jalan kecil atau pegunungan yang dalam, dengan kekuatan mereka, mereka akan dimakan oleh monster yang mengamuk di tengah jalan, apalagi pergi ke Star Moon City. Tapi kalaupun lewat jalan utama, belum tentu aman. Karena beberapa binatang yang mengamuk akan menyergap di malam hari. Jadi pada malam hari, ketiganya bersembunyi di kastil untuk bercocok tanam dan menunggu hingga Fajar untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan tidak ada bahaya. Sepuluh hari kemudian, di malam hari. Sebuah kota mega akhirnya memasuki pandangan mereka bertiga. Meskipun skalanya tidak sebesar kota Yan, namun tidak lebih buruk. Ketika mereka sampai di gerbang kota, Qin Fei yang mendongat dan melihat tiga kata yang menarik perhatian. Kota bintang bulan. Di gerbang kota, ada juga dua penjaga yang memeriksa, tapi tidak seketat kota Yan. Mereka hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Saat Feng Lingger menangani kedua penjaga itu, Ling Yun Fei menyodok punggung Qin Fei yang dan berbisik, apakah kita benar-benar akan memasuki kota bintang dan bulan. Qin Fei yang berbisik, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kita tidak perlu masuk. Tidak. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika tempat itu benar-benar memiliki harta karun? Jika dia membawa serta Feng Ling Er, bukankah dia akan mendapat bagian? Baiklah, kamu bisa masuk sekarang. Saat ini, salah satu penjaga melambaikan tangannya dan berkata, Feng Ling Er berbalik dan menatap Qin Fei yang dan Xiao Luo dengan puas. Dia kemudian berjalan ke kota. Ayo pergi, kita akan memikirkan sesuatu setelah kita masuk. Qin Fei yang berbisik dan segera mengikuti. Sungguh merepotkan. Ling Yun Fei menghela nafas dalam hati. Dia segera menyusul dan bertanya, kakak senior Ling Er, kemana kita akan pergi sekarang? Omong kosong, tentu saja aku akan mencari Qing Su. Aku pernah ke kota bintang bulan sebelumnya, jadi aku tahu di mana dia berada. Feng Ling Er memimpin mereka berdua ke pintu masuk pavilion harta karun. Apa yang bisa aku bantu untuk kalian bertiga? Seorang anggota staff datang dan bertanya. Feng Ling Er berkata, pergi dan beritahu nona mudamu bahwa Feng Ling Er ada di sini untuk mencarinya. Anggota staff memandang mereka bertiga dengan curiga. Meskipun mereka semua adalah wajah-wajah asing, mereka pasti ada hubungannya dengan nona muda. Dia tidak berani mengabaikan mereka dan buru-buru pergi melapor. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, seorang gadis muda dengan gaun sutra putih keluar dengan cepat. Sosoknya ramping, dan kulitnya yang lembut seperti lemak yang membeku, dipenuhi helayan kilau. Fitur wajahnya yang indah bagaikan mahakarya surga, tanpa cacat sedikitpun. Sepasang mata hitam besarnya sejernih cermin, tanpa kotoran sedikitpun. Rambut hitamnya yang seperti air terjun berkibar di belakangnya. Dia seperti teratai salju yang mekar, putih dan tanpa cacat, murni seperti es dan batu giyok. Dia Luo Qing Su. Ling Yun Fei bertanya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Meskipun Luo Qing Su telah mengunjungi kota beruang hitam berkali-kali, pada saat itu dia tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan putri surga yang begitu sombong. Qin Fei yang menganggup, tampak sedikit malu. Luo Qing Su mengarahkan pandangannya keseberang Ola. Ketika dia melihat Feng Ling Er, dia berkata dengan terkejut, Sister Ling Er, ini benar-benar kamu. Anggota staff juga dengan bijaksana mundur. Feng Ling Er menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, aku sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu. Kamu sudah tumbuh begitu cantik. Luo Qing Su tersipu dan berkata sambil tersenyum, Tidak peduli betapa cantiknya aku, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Sister Ling Er. Gadis kecil, mulut kecilmu semakin manis. Ayo, biarkan adik menciummu. Feng Ling Er mengulurkan jari gioknya dan mengangkat dagu Luo Qing Su, terlihat sangat menggoda. Apakah menurutmu kita tidak ada? Gumam Qin Fei yang. Kedua gadis ini hanya menyiksa seekor anjing. Wajah Luo Qing Su menjadi semakin merah. Dia meraih tangan giok Feng Ling Er dan memutar matanya ke arahnya. Dia berkata dengan perasaan tidak puas, Kamu hanya tiga tahun lebih tua dariku. Tidak bisakah kamu selalu memanggilku gadis kecil? Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruhku lebih tua darimu? Feng Ling Er tersenyum bangga. Tiga tahun lebih tua. Qin Fei yang terkejut. Jika dia mengingatnya dengan benar, Luo Qing Su kira-kira seumuran dengannya. Dengan kata lain, Feng Ling Er baru berusia delapan belas tahun. Alam marsial leluhur bintang dua berusia delapan belas tahun, Wanita ini benar-benar monster. Tidak heran jika balai kerajaan bela diri sangat menyayanginya. Feng Ling Er melihat sekeliling dan berkata, Gadis kecil, Aku datang jauh-jauh dari kota Yan untuk menemuimu. Apakah kamu akan memperlakukanku seperti ini? Lihat aku. Aku sangat senang sampai aku lupa. Ikutlah denganku. Luo Qing Su meraih tangan Feng Ling Er dan berbalik untuk berjalan ke lantai dua. Feng Ling Er tidak menyapakin Fei yang dan Luo Qing Su, dia hanya tertawa dan pergi bersama Luo Qing Su. Sepertinya kita diperlakukan seperti udara. Ling Yun Fei tersenyum pahit. Bukankah ini kesempatan terbaik? Mata Qin Fei yang berbinar. Dia berbalik dan berlari keluar. Peluang. Ling Yun Fei tercengang. Dia segera bereaksi dan mengejarnya. Di lantai dua pavilion harta karun. Feng Ling Er tersenyum dan berkata, Qing Su, bukan hanya aku yang datang. Ada teman lamamu. Teman lama. Luo Qing Su tertegun dan bertanya, siapa di belakangmu. Feng Ling ditunjuk ke belakang sini. Luo Qing Su melihat dan menggelengkan kepalanya, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Feng Ling Er dengan cepat berbalik dan tercengang. Di mana kedua bajingan itu. Tidak baik. Saya ceroboh dan membiarkan mereka melarikan diri. Feng Ling Er bingung dan jengkel. Dia melirik ke kedua sisi koridor. Di ujung koridor, ada sebuah jendela. Dia segera berlari dan melompat keluar, mendarat di jalan. Dia melihat ke kedua ujung jalan. Belum lagi manusia, bahkan tidak ada bayangan. Luo Qing Su juga melompat turun dari jendela. Dia memandang Feng Ling Er dengan bingung. Memang ada yang salah dengan kedua bajingan itu. Feng Ling Er mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan mengertakkan gigi karena kebencian. Luo Qing Su mengerutkan kening dan berkata, Saudari Ling Er, siapa itu? Feng Ling Er membisikkan sebuah nama di telinganya. Apa? Itu sebenarnya dia. Mata Luo Qing Su dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar datang ke kota Star Moon. Feng Ling Er berkata dengan suara yang dalam, dia memberitahuku bahwa dia datang ke kota Bintang Bulan untuk menemuimu dan Zhao Suang Er. Tapi sekarang sepertinya dia punya motif lain. Luo Qing Su berkata, Saudari Ling Er, jangan khawatir. Kota Bintang Bulan hanya memiliki satu gerbang kota. Aku akan segera meminta beberapa raja pertempuran untuk memblokir gerbang kota. Cepat atau lambat kita akan menemukannya. Ide bagus. Battle King jauh lebih cepat daripada mereka. Selama kita menjebak mereka di kota, kita tidak perlu khawatir tidak bisa menangkap mereka. Feng Ling turun salju. Saya katakan, apakah ini perlu dilakukan? Tawa pahit terdengar. Segera setelah. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei berjalan keluar dari gang kecil tidak jauh dari sana. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kepahitan. Mereka tahu bahwa kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Feng Ling Er, jadi mereka bersembunyi di sini saat mereka keluar dari pavilion harta karun. Mereka ingin menunggu sampai Feng Ling Er tidak dapat menemukan mereka, lalu mereka dengan sendirinya akan menyerah. Tapi mereka tidak pernah menyangka kalau kedua wanita ini benar-benar berencana mengirim Battle King untuk menghadang mereka. Bukankah ini sama dengan memaksa mereka mati? Mengapa semua wanita yang mereka temui begitu sulit untuk dihadapi? Kenapa kamu tidak lari? Jangan khawatir, aku tidak akan mengejarmu. Feng Ling Er memandang mereka sambil bercanda. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, Baiklah, baiklah. Kami mengaku kalah. Kami menyerah. Mem, pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Ling Yun Fei mengangguk untuk menghibur dirinya sendiri. Ikuti aku dulu. Luo Qing Zhu melirik mereka berdua. Dia tidak tahu siapa Qin Fei Yang dan siapa Ling Yun Fei. Mengikuti Luo Qing Zhu, mereka bertiga pergi ke lantai dua dan memasuki ruang sederhana. Setelah menutup pintu, Luo Qing Zhu memandang mereka berdua dan bertanya, Siapa di antara kalian yang merupakan Qin Fei Yang? Aku. Qin Fei Yang duduk di kursi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia sebaiknya mengambil barang yang datang. Luo Qing Zhu berjalan ke arahnya dan memarahi, Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani keluar sendirian. Apakah kamu tidak takut Aula dan Wang akan membunuhmu? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Dia berdiri dan melangkah maju. Bertatap muka dengan Luo Qing Zhu, dia berkata dengan genit, Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan bilang kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Saya. Luo Qing Zhu tergagap. Pipinya sedikit merah. Wajah gadis kecil ini sebenarnya merah. Qin Fei Yang tercengang. Dia buru-buru mundur dua langkah. Ini bukan sebuah lelucon. Benar. Di mana Zhao Suanger? Apakah dia baik-baik saja? Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia ada di Aula Raja Beladiri. Apakah kamu ingin aku menelponnya? Luo Qing Zhu menunduk dan berkata, Jangan ganggu dia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan dua pelet kaca berwarna merah api kelas atas dari tas kosmosnya dan berkata sambil tersenyum, Ini, terima kasih telah membantuku menyembunyikan identitasku. Luo Qing Zhu melihat kedua pelet itu. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu telah memberi kami seni bela diri yang sempurna. Kami tidak dapat menerima ini. Seni bela diri yang sempurna. Feng Ling Er sangat terkejut. Ya, dia memberi kita dua, dan salah satunya adalah seni bela diri tambahan. Luo Qing Zhu menganggup dan tersenyum. Dia akhirnya pulih dan memulihkan semangat sebelumnya. Feng Ling Er memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Qin Fei Yang langsung memasukkan kedua pelet itu ke tangan Luo Qing Zhu. Dia menoleh untuk melihat Feng Ling Er dan berkata dengan nada menggoda, Jika kamu melepaskan kami, aku juga akan memberimu seni bela diri tambahan. Dalam mimpimu, Feng Ling Er menoleh dan membuang muka dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Melihat ini, Qin Fei Yang tidak lagi berbicara omong kosong. Dia memandang Ling Yun Fei dan berkata tanpa daya, Anda tahu, saya tidak punya solusi sekarang. Lakukan apa yang Anda inginkan. Ling Yun Fei tiba-tiba mengerutkan kening. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakak senior Ling Er, tebakanmu benar. Tujuan kita bukanlah kota Star Moon, tapi gurun di ujung utara. Apa? Wajah cantik Luo Qing Zhu menjadi pucat. Murid Qin Fei Yang menyusut. Dia bertanya, Kamu tahu gurun itu? Bukan hanya aku, semua orang di Star Moon City tahu. 153. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepertinya situasinya tidak bagus. Tentu saja. Kata-kata Luo Qing Zhu selanjutnya menegaskan hal ini. Dia berkata, Gurun itu tidak hanya luas dan tidak terbatas, tapi juga penuh bahaya. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar hidup-hidup. Penduduk kota Sing Yue menyebutnya gurun kematian dan menganggapnya sebagai area terlarang. Feng Ling Er mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang kalian berdua lakukan di gurun kematian? Ling Yun Fei terdiam. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Feng Ling Er mengancam, Jika Anda tidak mengatakannya, saya akan memberitahu penatua Wan sekarang. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku akan pergi ke gurun kematian untuk mencari tahu penyebab kematian ayahku. Ling Yun Fei berkata dengan suara yang dalam. Penyebab kematian. Feng Ling Er terkejut. Benar, saat itu, ayahku pergi ke gurun kematian dan kehilangan nyawanya. Ling Yun Fei menganggup dengan sedikit rasa sakit di matanya. Feng Ling Er tercengang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saya minta maaf. Wajahnya penuh permintaan maaf. Tidak apa-apa. Ling Yun Fei tersenyum enggan. Tapi meski begitu, aku tidak akan mengizinkanmu pergi ke gurun kematian. Karena kamu akan mati. Penyebab kematian ayahmu bisa menunggu sampai kamu menjadi raja pertempuran atau bahkan kaisar pertempuran. Kamu tidak perlu terburu-buru. Jangan kira aku sedang bercanda denganmu. Aku kenal dua tetua penegakan hukum di Istana Kekaisaran Bela di Rikota Singyue. Selama aku mengatakannya, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata Feng Ling Er. Kaka senior, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Tapi kali ini, aku harus pergi. Karena aku tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Bagaimana jika suatu hari aku mati? Bagaimanapun, jalur kultifasi penuh dengan bahaya. Saya bisa kehilangan nyawa saya kapan saja. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan selama sisa hidup saya. Kaka senior, Penatua Feng diculik oleh Zhu Oan dan kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Anda pasti sangat khawatir dan sedih sekarang, jadi saya harap Anda dapat memahami perasaan saya. Ling Yun Fei memohon. Feng Ling Er memandang Ling Yun Fei dengan mata berkedip-kedip. Sayang, pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata, Baiklah, karena kamu sangat menyedihkan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi prasyaratnya adalah aku akan pergi juga. Ah! Ling Yun Fei terkejut dan menatap Ling Yun Fei untuk meminta bantuan. Qin Fei yang berkata, Kamu boleh pergi, tapi kamu tidak boleh bertindak sembarangan di jalan. Feng Ling Er memelototinya dan berkata dengan marah, Kapan aku pernah disengaja? Kamu selalu disengaja. Qin Fei yang melakukan serangan balik tanpa ampun. Bahkan gurun kematian pun sangat berbahaya, apalagi tempat aneh itu. Karena itu, dia harus maju selangkah demi selangkah dan menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi terlebih dahulu. Bajingan kecil, katakan itu lagi. Feng Ling Er mengertakkan gigi dan menatapnya. Mata indahnya penuh amarah. Jika dia melepas topengnya, dia akan menyadari bahwa dia sangat manis sekarang. Itu tetap sama tidak peduli berapa kali aku mengatakannya. Qin Fei yang menatap lurus ke arahnya tanpa mengelak. Jika itu adalah hari biasa, dia bisa menyerah. Bagaimanapun, sebagai seorang pria, dia harus bermurah hati dan mengalah pada wanita. Namun dalam menghadapi bisnis yang serius, dia tidak akan berkompromi dengan wanita manapun. Feng Ling Er mendapat ilusi saat ini. Dia merasa Qin Fei yang saat ini tampak seperti orang yang berbeda. Dia memiliki aura penguasa langit dan bumi. Terutama matanya yang tajam dan agak mengintimidasi, membuatnya berpikir untuk menghindar. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sebenarnya takut padanya di dalam hatiku. Feng Ling Er sulit mempercayainya. Qin Fei yang hanyalah seorang master bela diri bintang 8, tapi dia adalah seorang master bela diri bintang 2. Ada perbedaan di beberapa bidang kecil. Seharusnya Qin Fei yang yang takut padanya. Dia tidak berani untuk terus menatapnya. Karena ketakutan di hatinya semakin kuat. Dia benar-benar takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan menundukkan kepalanya ke arah Qin Fei yang... Harga dirinya, harga dirinya, tidak membiarkan hal ini terjadi. Jadi, dia membuang muka dan dengan dingin mendengus, bibi ini murah hati dan tidak akan berdebat denganmu. Dalam kontes tak kasat mata ini, Qin Fei yang menang. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Luo Qingzu, bertanya apakah ada rute yang lebih aman dari kota Xingyue ke gurun kematian. Ya, Luo Qingzu mengangguk. Meskipun gurun kematian berbahaya, banyak orang suka menjelajahinya. Tentu saja, mereka hanya memasuki pinggiran dan tidak berani masuk lebih dalam. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, mereka perlahan membuka jalur aman. Namun, jalur aman ini tidak sepenuhnya bebas dari bahaya. Sepanjang jalan, mereka masih bertemu banyak binatang buas. Ini bergantung pada keberuntungan. Jika seseorang beruntung, mereka hanya akan bertemu dengan binatang buas tingkat rendah. Jika seseorang kurang beruntung dan bertemu dengan beberapa martial grandmaster atau bahkan binatang buas tingkat raja perang, nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Qin Fei yang tertawa, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menggambar peta untukku. Ini, Luo Qingzu ragu-ragu sejenak dan mengangguk, baiklah, tunggu sebentar. Lalu dia berjalan ke meja dan menggambar dengan kuas. Tidak lama kemudian, sebuah peta muncul di depannya. Tempat yang saya tandai dengan titik merah adalah tempat paling berbahaya. Anda harus berhati-hati. Selain itu, ada tiga titik hitam. Itu adalah tempat yang benar-benar aman. Anda dapat berhenti berkultivasi dan menyesuaikan keadaan Anda. Luo Qingzu menunjuk ke peta dan memperkenalkannya kepada mereka bertiga secara detail. Kamu benar-benar bijaksana. Gumam Qin Fei yang... Meskipun tiga tempat aman itu mungkin tidak berguna, dia akan mengingat niat baik Luo Qingzu. Saat itu sudah larut malam. Tidak ada bulan di langit dan di luar kota gelap gulita. Jelas tidak cocok untuk berpergian. Mereka bertiga tinggal di pavilion harta karun. Di tengah malam, Qin Fei yang berdiri di depan jendela dan menatap langit yang gelap. Dia seperti biksu tua yang sedang bermeditasi dan tidak bergerak dalam waktu lama. Berdengung. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia merasakan gambar kristal di taskian kunnya berdengung dan bergetar. Saat dia mengeluarkannya, kristal gambar bersinar terang dan bayangan dengan cepat mengembun. Itu adalah gendut. Jiang lauda, apakah semuanya baik-baik saja? Fatso menunjukkan seringai standar di wajahnya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, saat ini berjalan baik. Apakah ada hal besar yang terjadi di kota yang akhir-akhir ini? Fatso berpikir sejenak dan berkata, tidak ada masalah besar, tapi dua hari yang lalu, pangeran tertua datang menemuimu. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa dia mencari saya? Dia ingin kau membantunya memurnikan 10 pil kaca berwarna api merah kelas atas. Bos, sepertinya itu adalah hadiah pertunangan untuk keluarga Lin. Bahan obatnya sekarang ada di tangan Tuan Gemuk. Bos, apakah kamu ingin membantu? Jika tidak, Tuan Gemuk akan mengembalikan bahan obat kepadanya besok. Sesuai dengan niat Tuan Gemuk, kami tidak akan membantunya. Siapa yang menyuruhnya mencuri wanitamu? Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, saya akan mengatakannya lagi. Saya hanya memperlakukan Lin Yi sebagai saudara perempuan. Dia saudara perempuan sekarang. Siapa yang tahu di masa depan? Fatso menyeringai. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, kamu seharusnya senang karena aku tidak berada di kota yang sekarang. Jika tidak, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan kehilangan lapisan kulitmu. Simpan bahan obat untuk 10 pil kaca berwarna api merah terlebih dahulu. Selain itu, segera beritahu saya jika ada berita tentang Blood Killing Token. Baik. Fatso berdiri tegak. Qin Fei yang memutar matanya dan bertanya, apakah ada hal lain? Tidak, kuharap perjalananmu aman. Jemput beberapa gadis lagi. Ayo pergi. Segera setelah Fatso selesai berbicara, gambar virtual itu dengan cepat hancur. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menyingkirkan kristal gambar, memasuki kastil, dan terus menyalin formula pengembalian. Hari berikutnya. Dini hari. Saat itu gerimis, dan cuaca semakin dingin. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luo Qingzu, ketiganya berjalan langsung ke gerbang kota. Ling Yunfei berbisik, apakah kamu memperhatikan bahwa Luo Qingzu ingin mengikuti kita? N. Qin Fei yang mengangguk. Tadi malam, dia sudah menyadarinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Apakah ada yang pergi ke Deat Desert? Kalau ada, ayo pergi bersama. Kita bisa saling menjaga di jalan. Di luar gerbang kota, ada lebih dari selusin orang berkumpul. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan kekuatan mereka cukup baik. Di antara mereka, seorang pria bertubuh besar berkulit hitam berteriak sekuat tenaga. Ketika ketiganya lewat, pria besar itu segera melangkah maju, meraih tangan Qin Fei yang, dan berkata sambil tersenyum, Adik, apakah kamu akan pergi ke gurun kematian? Qin Fei yang mengangkat alisnya, mengulurkan tangan dan mendorong pria besar itu menjauh, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak akan pergi. Saya minta maaf. Pria besar berbaju hitam itu tersenyum meminta maaf, berbalik dan terus berteriak. Tapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Dua anak laki-laki yang lembut dan seorang gadis yang lembut. Belum lagi pergi ke deat desert, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati di perjalanan. Feng Ling Er dengan jelas melihat jejak penghinaan ini. Tubuhnya yang tampak kurus dan halus memancarkan aura dingin. Ayo pergi, tidak ada yang perlu diributkan. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Ling Yun Fei berkata sambil tersenyum, Kakak senior, kami sepakat bahwa kami tidak akan disengaja. Hah. Feng Ling Er mendengus dingin dan memimpin dengan berjalan menuju jalan kecil. Hai. Bukankah jalan kecil yang mereka tuju menuju gurun kematian? Pria besar berbaju hitam dan kelompoknya bingung. Seorang lelaki tua berbaju hijau berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu memberi mereka sedikit keberanian, mereka tidak akan berani pergi ke gurun kematian. Yang lain juga mengangguk, dan wajah mereka penuh penghinaan. Aku akan menanggungnya. Feng Ling Er mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, dan matanya dingin. Jika bukan karena perjanjian, dia akan mundur. Jalan kecil itu lebarnya hanya satu meter, dan berkelok-kelok sampai ke kedalaman gunung. Ada hutan di kedua sisinya, ditutupi dedaunan layu, dan udara dipenuhi bau lembab dan busuk. Gerimis dingin tak lama kemudian membasahi mereka bertiga. Qin Fei Yang mengeluarkan petanya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata, lokasi titik merah pertama berjarak 10 mil dari sini. Mari kita coba sampai ke sana sebelum gelap. Suara mendesing. Mereka bertiga melaju dengan kecepatan penuh, bergegas menuju jalan kecil secepat kilat. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang, tapi pada dasarnya mereka adalah binatang tingkat terendah. Lagi pula, daerah ini masih berada di bawah yurisdiksi kota Singyue, dan monster tingkat tinggi itu tidak berani mendekat. Langit akan menjadi gelap. Mereka bertiga akhirnya sampai di lokasi titik merah pertama. Di bawah pohon besar, mereka memandang ke arah jalan kecil di depan. Tidak ada seorang pun di jalan kecil itu. Di kedua sisinya terdapat kumpulan pohon, semak, dan ilalang setinggi manusia. Namun, setelah mengamati beberapa saat, mereka tidak melihat adanya bahaya. Ling Yunfei mengerutkan kening, bukankah Luo Qingzu melebih-lebihkan. Dia berada di kota Singyue sepanjang tahun dan sangat akrab dengan daerah ini. Tidak mungkin dia berbicara omong kosong. Feng Ling'er berkata sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan dari tanah dan melemparkannya ke jalan kecil di depan. Melempar batu untuk menguji jalannya. Namun, batu itu jatuh ke tanah dan tidak menimbulkan perubahan apapun. Lingkungan sekitar masih sunyi senyap. 154. Mungkin kita beruntung karena tidak ada binatang buas di dekat sini. Feng Ling'er tersenyum. Tapi bahkan dia merasa sulit mempercayai kata-katanya sendiri. Ayo cepat pergi. Ling Yunfei mendesak. Sekalipun ada bahaya, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menerobos. Mereka tidak bisa pulang begitu saja. Tunggu. Qinfei yang mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka berdua dan tersenyum. Sudah waktunya untuk melepaskannya sekarang. Dia. Keduanya tercengang. Qinfei yang melambaikan tangannya, dan Raja Serigala segera muncul dari udara. Aduh. Saudara Wolf akhirnya keluar. Bumi. Gemetar. Pada saat itu. Ia melolong ke arah langit, semangat kepahlawanannya membubung ke langit. Namun. Saat berikutnya. Suara gemerisik terdengar dari rumputan di kedua sisi jalan di depan. Gulma dan semak-semak juga bergetar. Qinfei yang dan dua lainnya segera menyadarinya. Saat mereka menoleh, wajah mereka langsung menjadi pucat. Dua kalajengking merah merangkak keluar dari rumputan, kepalanya sebesar wastafel. Seluruhnya berwarna merah darah, seolah-olah baru saja berlumuran darah, memancarkan aura ganas yang tak tertandingi. Terutama alat penyengat beracun di ekornya yang panjangnya hampir sepanjang jari telunjuk orang dewasa. Itu seperti dua jarum baja, bersinar dengan cahaya berdarah yang menakutkan. Kalajengking yang haus darah. Qinfei yang membuka mulutnya dengan susah payah dan menelan ludahnya. Fenglinger dan Lingyunfei juga merasakan rambut mereka berdiri tegak. Bukankah itu hanya dua kalajengking kecil? Apa masalahnya? Wolfking memandang mereka bertiga dengan jijik dan melangkah ke arah dua kalajengking haus darah. Namun, sebelum ia bisa mendekat, tubuhnya menjadi kaku. Satu demi satu, kalajengking haus darah terus merangkak keluar dari rumputan. Dua, lima, sepuluh. Mereka padat dan tidak dapat dihitung dalam waktu singkat. Ekspresi Qinfei yang dan dua lainnya tiba-tiba berubah. Mereka berteriak pada Wolfking serentak, cepat kembali. Raja Serigala hampir menangis. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Hatinya juga dipenuhi penyesalan. Kenapa dia harus pamer tanpa alasan? Tapi sekarang, kalajengking haus darah sedang memelototinya dari depan. Jika berani bergerak, pasti akan dipukuli. Qinfei yang berkata dengan suara rendah, jangan terburu-buru, mundur perlahan. Pelan-pelan saja, kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Mereka hidup berkelompok. Wolfking mengutup dengan kesal saat dia mundur sedikit demi sedikit. Jika ia mengetahuinya, ia tidak akan datang ke sini untuk pamer meskipun ia dipukuli sampai mati. Namun, begitu Wolfking bergerak, dia seperti menyodok sarang lebah. Kalajengking haus darah menyerbu keluar dan menyerbu menuju Wolfking. Berlari. Wolfking menggeram pelan, berbalik tanpa ragu-ragu, dan lari. Qinfei yang dan dua lainnya juga melarikan diri ketakutan. Wolfking meraung, dunia luar terlalu berbahaya. Qinzi kecil, cepat kirim saudara Wolf ke kastil. Dalam mimpimu, Qinfei yang mendengus dingin. Beberapa waktu lalu, ada teriakan untuk keluar. Sekarang karena dalam bahaya, ia ingin bersembunyi di dalam. Bagaimana bisa semudah itu? Bajingan yang tidak setia, kakak Serigala akan menggigitmu sampai mati. Raja Serigala meraung dengan marah. Ketika dia menoleh ke belakang, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing. Kalajengking haus darah itu sama sekali tidak lebih lambat darinya. Jarak. Mereka dengan cepat mendekat. Bantu saudara Serigala. Wolfking buru-buru meminta bantuan. Fengling Er adalah martial Grandmaster Bintang 2. Meskipun dia tidak memiliki teknik seni bela diri tambahan, dia tidak diragukan lagi yang tercepat. Meskipun Qin Fei Yang dan Fengling Er adalah master bela diri bintang 8, mereka telah menguasai teknik seni bela diri tambahan yang sempurna. Kecuali Raja Serigala. Meski sebanding dengan master bela diri bintang 9, kecepatannya tidak bisa mengimbangi. Qin Fei Yang menoleh dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia dengan tegas mengeluarkan Chang Sui, berbalik, dan berlari menuju Wolfking. Qin Z kecil, kamu setia. Raja Serigala sangat gembira. Suara mendesing. Tapi di saat berikutnya, kelompok Kalajengking haus darah di belakangnya mengangkat ekornya dan memuntahkan cairan berwarna merah darah. Seperti anak panah, mereka menembak ke arah Wolfking. Sial, bukankah Kalajengking hanya menyengat orang? Mengapa mereka mengeluarkan racun? Wolfking sangat ketakutan hingga dia meraung lagi dan lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa mereka hanya menyengat orang? Qin Fei Yang terdiam. Kalajengking biasa hanya tahu cara menyengat orang, tetapi apakah Kalajengking ini biasa saja? Mereka lebih menakutkan dari binatang biasa. Suara mendesing. Wolfking tiba-tiba berbalik dan melompat ke hutan di sebelahnya. Ekspresi Qin Fei Yang berubah drastis dan dia meraung, keluar, cepat. Tapi begitu Wolfking melompat ke dalam hutan, racunnya menyerbu ke arahnya. Berengsek. Qin Fei Yang mengutup dan juga melompat ke rumput di sebelahnya. Dia nyaris lolos dari bencana. Dan racunnya melesat ke tanah, menimbulkan suara mendesis. Dalam sekejap mata, lubang seukuran wajah muncul. Dan, ada juga kabut darah merah yang muncul dari lubang. Kabut darah ini melayang di udara. Itu sebenarnya membawa aroma yang samar. Namun, dimanapun kabut darah ini menyelimuti, apakah itu bunga, rumput, atau pohon, mereka layu dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas sekali. Kabut darah ini juga mengandung racun yang kuat. Qin Fei Yang bangkit, menutup hidungnya terlebih dahulu, dan melihat ke depan jalan setapak. Kala jengking haus darah itu tidak berhenti. Seperti lautan darah, mereka melonjak, membuat bulu kuduk orang berdiri. Feng Ling Er, Ling Yun Fei, kalian lari. Saat aku menemukan Wolf King, aku akan menemui kalian. Qin Fei Yang meraung dan pergi ke hutan tanpa menoleh ke belakang, mencari Raja Serigala. Sangat kesal. Serigala bermata putih sialan ini, tidakkah dia tahu bahwa hutan lebih berbahaya daripada jalan setapak. Mendengar raungan Qin Fei Yang, Ling Yun Fei dan Feng Ling Er segera berbalik dan lari menyusuri jalan setapak. Dan Kala jengking tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka bergegas ke hutan dan mengerumuni Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang sangat muram. Saat dia berlari, dia mengamati hutan. Langit semakin gelap. Jika dia tidak meninggalkan hutan, dia takut tidak hanya menghadapi Kala jengking, tetapi juga burung dan binatang lainnya. Aduh! Mengaum! Tiba-tiba, dari kiri, terdengar Auman Serigala dan Auman Binatang. Qin Fei Yang menginjak rem, berbalik dan melaju pergi. Retakan! Berdesir! Di belakang, Kala jengking yang haus darah itu seperti segerombolan belalang. Kemanapun mereka lewat, mereka tidak dapat dihentikan. Petak-petak rumput liar dan semak belukar tumbang, meninggalkan kekacauan. Untungnya, hutannya lebat dan membantu Qin Fei Yang memblokir racunnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya tulang tersisa sekarang. Setelah berlari kencang sekitar 10 napas, dia sampai di lereng bukit kecil. Di dasar lereng bukit terdapat sebuah sungai kecil. Airnya sangat berlumpur. Dan di tepi sungai, Wolf King sedang bertarung dengan buaya yang ganas. Ketika Qin Fei Yang melihat penampakan buaya ganas itu, wajahnya langsung memucat. Itu sebenarnya adalah buaya bergigi gergaji. Wolf King meraung, Tianzi kecil, turun dan bantu. Qin Fei Yang berlari ke bawah seperti anak panah. Meminjam kekuatan keturunannya, dia mengepalkan kelima jarinya dengan erat dan energi sejatinya melonjak saat dia melayangkan pukulan ke arah Raja Serigala. Itu benar. Sasaran serangannya adalah Wolf King. Melihat tinju itu hendak mengenai Wolf King, Wolf King tiba-tiba menghindar ke samping. Tinju pembunuh guntur bergegas. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengeram dan meninju kepala buaya bergigi gergaji. Mengaum. Diiringi jeritan pedih, kepala buaya bergigi gergaji meledak di tempat. Bang. Tubuhnya yang besar juga jatuh ke tanah. Wolf King berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, saudara Wolf akan mati. Ayo pergi. Terakhir kali, di dekat kota beruang hitam, Ling Yun Fei dan saya membunuh buaya bergigi gergaji. Pada akhirnya, kami membuat khawatir seluruh kelompok buaya. Saya khawatir kali ini tidak terkecuali. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Mengaum. Namun, semuanya sudah terlambat. Buaya bergigi gergaji terus bermunculan dari hutan di kedua sisi dan sungai di depan. Yang kecil panjangnya 5 atau 6 meter. Yang besar panjangnya lebih dari 10 meter. Bahkan ada dua buaya bergigi gergaji yang panjangnya lebih dari 20 meter di belakang buaya di kedua sisinya. Mulut berdarah dan taring lebat itu membuat wajah manusia dan serigala itu menjadi pucat. Lihat ke belakang. Kala jengking haus darah mengalir turun dari lereng bukit seperti air terjun berwarna darah, membuat orang bergidik. Kamu benar-benar membawa sial. Kata Raja Serigala dengan marah. Jika bukan karena kamu berlari ke dalam hutan, apakah kita akan berada dalam situasi seperti ini? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Jika saudara Wolf tidak lari ke hutan, dia pasti sudah tenggelam oleh racunnya. Saya khawatir tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa sekarang. Raja Serigala meraung. Baiklah-baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Aku punya ide. Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar, cahaya dingin melintas di matanya. Ide apa? Wolf King terkejut dan bingung. Biarkan mereka saling membunuh. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Sekelompok buaya dan kalajengking sangat ganas saat menerkam manusia dan serigala. Dalam sekejap mata, Qin Fei Yang meraih Raja Serigala dan memasuki kastil. Mengaum. Merasa. Kelompok buaya hitam pekat dan kalajengking berwarna merah darah, seperti dua aliran deras, bertabrakan dengan hebat. Pertempuran kejam segera terjadi. He he, kamu sangat pintar. Wolf King tertawa sinis. Qin Fei Yang memutar matanya, mengeluarkan kristal gambar, dan dengan cepat mengaktifkannya. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di jalan setapak, Ling Yun Fei, yang sedang berlari dengan liar, tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Ling Er bingung. Seharusnya Qin Fei Yang yang mengirimiku pesan. Ling Yun Fei mengeluarkan kristal gambar itu, dan itu bersinar terang. Bayangan Qin Fei Yang dengan cepat muncul. Ling Yun Fei bertanya, di mana kamu? Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir tentang di mana saya pertama kali, saya telah menghentikan kalajengking, cepat kembali, saya akan menemui anda nanti. Begitu dia selesai berbicara, bayangan itu menghilang. Ling Yun Fei dan Feng Ling Er saling berpandangan. Apakah orang ini benar-benar mampu? Dia bahkan bisa menghentikan kalajengking. Ling Yun Fei menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata, kakak senior, dia tidak akan berbohong kepada kita. Ayo pergi. Keduanya berbalik. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat kalajengking itu muncul. Mereka mengambil beberapa langkah maju ke depan. Seperti yang diharapkan, tidak ada kalajengking yang haus darah. Oleh karena itu, keduanya berlari ke depan dengan berani dan percaya diri. Di dalam kastil, seorang pria dan serigala sedang fokus, mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Setengah jam kemudian, baru kemudian keributan itu berangsur-angsur hilang. Wolf King bertanya, apakah menurutmu mereka semua musnah? Bagaimana aku tahu, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia muncul di posisi aslinya. Namun setengah jam kemudian, langit sudah gelap gulita. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya atau melihat apapun. Dia hanya bisa mencium bau darah yang menyengat. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakang. Tubuh dan pikiran Qin Fei yang menegang, dan dia segera memasuki kastil. Bagaimana itu? Raja Serigala bertanya. Saya tidak bisa melihat. 155. Apakah kalajengking haus darah begitu ganas? Raja Serigala terkejut. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan lari begitu aku melihat mereka. Qin Fei yang mengangguk, merasa sangat tertekan. Kalau saja dia mempunyai sepasang mata Serigala, dia akan bisa melihat siang dan malam. Tapi ini adalah harapan yang luar biasa. Dia menatap Wolf King dan berkata dengan suara yang dalam, sangat berbahaya di jalan pada malam hari. Kami harus segera bertemu dengan Ling Yun Fei dan yang lainnya sesegera mungkin. Kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Kamu ingin menaiki punggung Brother Wolf lagi. Wolf King memandangnya dengan tidak ramah. Qin Fei yang tidak membuang kata-kata lagi dan langsung duduk di atasnya. Sambil berpikir, dia meninggalkan kastil. Suara mendesing. Begitu dia muncul, beberapa suara yang menusuk udara terdengar. Sial. Wolf King dengan cepat menghindar ke samping dan berlari menuju bukit tanpa menoleh ke belakang. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang bertanya. Wolf King berkata, masih ada lima kalajengking haus darah aktif yang mengejar kita. Hati Qin Fei yang tenggelam. Dia mempererat cengkramannya pada Chang Sui dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri dari mereka. Temukan kesempatan untuk membunuh mereka. Sekaranglah waktunya untuk menguji pemahaman diam-diam kita. Bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Raja Serigala sangat marah. Meski bisa melihat, Qin Fei yang tidak bisa, bukan. Bagaimana dia bisa melawan? Qin Fei yang berkata, oke, berhenti mengeluh, cari kesempatan. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu karena kehidupanku sebelumnya. Apa hutang saudara Wolf padamu? Sekarang kamu menyiksaku seperti ini. Wolf King melompat beberapa kali dan mendarat di atas bukit. Kelima kalajengking haus darah juga melompat dan menerkam ke arah manusia dan Serigala. Kesempatan bagus. Mata Wolf King berbinar dan berteriak, ke kiri. Qin Fei yang tidak ragu-ragu dan tiba-tiba mengayunkan Chang Sui. Pada saat yang sama, Wolf King berjongkok, dan dua kalajengking haus darah langsung dipotong menjadi dua oleh Chang Sui. Di belakang, mengikuti dengan cermat, Wolf King menggeram lagi. Qin Fei yang membalikkan lengannya dan mengayunkannya kembali. Wolf King juga melompat, dan dua kalajengking haus darah lagi dipotong-potong. Di atas sana, Wolf King meraung lagi. Qin Fei yang mengayunkan pedangnya. Raja Serigala bergerak beberapa inci ke kiri dan menyerang jantung kalajengking yang haus darah. Hanya dalam sekejap mata, dia telah membunuh lima kalajengking haus darah. Tampaknya sederhana, tetapi kenyataannya, itu sangat sulit. Karena, setiap kali Qin Fei yang mengayunkan pedangnya, dia mengayunkannya secara membabi buta. Itu semua berkat kerja sama Wolf King. Untuk pertama kalinya, Wolf King berjongkok. Kedua kalinya, Wolf King melompat. Ketiga kalinya, Wolf King pindah ke kiri. Itu sedang menyesuaikan posisinya. Terlebih lagi, hal itu harus dilakukan dengan sangat tepat, tanpa kesalahan sedikitpun. Hanya dengan cara ini Chang Sui dapat membunuh kalajengking haus darah dalam satu pukulan. Jika tidak, Qin Fei yang tidak akan mampu membunuh kelima kalajengking haus darah itu. Tentu saja. Yang paling penting adalah pemahaman diam-diam. Jika pemahaman diam-diam sedikit lebih buruk, mereka mungkin kehilangan nyawa. Fiuh! Qin Fei yang menghela nafas dan bertanya, apakah ada hal lain? Tidak. Wolf King berdiri di lereng bukit dan berbalik untuk melihat ke bawah. Hutan dan sungai tidak dapat dikenali lagi, dan mayat ada di mana-mana. Darah mewarnai tanah menjadi merah dan air sungai basah kuyuk. Adegan itu sangat berdarah. Meskipun saudara Wolf tidak mau mengakuinya, kami memiliki pemahaman diam-diam. Raja Serigala berkata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berlari menuju jalan kecil. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang buas. Seorang pria dan Serigala bekerja sama dengan mulus dan menangani mereka satu persatu. Namun meski begitu, mereka mengalami tingkat cedera yang berbeda-beda. Setelah kembali ke jalan setapak, Raja Serigala memimpin Kinfei Yang dan mengejar Ling Yunfei dan Changsue. Tidak lama kemudian, Wolf King melihat mayat binatang buas di jalan setapak. Darah bercampur dengan hujan dan mewarnai tanah menjadi merah. Wolf King berkata, Kinzi kecil, aku punya firasat buruk. Apa maksudmu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu mencium bau darah di udara? Serigala Raja berkata dengan suara yang dalam. Kinfei Yang mendengus keras dan ekspresinya berubah. Memang ada bau darah. Wolf King berkata, ada banyak mayat binatang buas di jalan. Mereka mungkin dibunuh oleh Ling Yunfei dan Changsue. Suasana hati manusia dan Serigala menjadi berat. Tidak ada cahaya bulan. Tidak ada cara membuat obor di hari hujan. Ling Yunfei dan Feng Ling'er juga buta. Mereka hanya bisa mengandalkan telinga untuk mendengarkan. Dan sejumlah besar binatang buas muncul di jalan pada malam hari. Sekalipun mereka dapat membedakan lokasi dengan mendengarkan, mereka akan berada dalam bahaya. Haha, aku benar-benar menemukan harta karun yang bagus. Setelah berlari beberapa saat, Wolf King tiba-tiba tertawa. Apa itu? Kinfei Yang terkejut. Wolf King berkata, ada pohon tung hitam di sini. Benar-benar. Kinfei Yang sangat gembira. Pohon tung hitam sendiri tidak berharga, namun kulit pohon tung hitam kaya akan minyak dan dapat dijadikan obor. Lebih-lebih lagi. Selama tidak direndam dalam air, tidak akan keluar. Raja Serigala menghela nafas lagi. Kami tidak senang apa-apa. Kulit kayunya sudah terkelupas, dan bekasnya masih baru. Pembuluh darah Kinfei Yang menonjol dan dia benar-benar ingin menamparnya. Eh, jejaknya baru. Mungkinkah Ling Yunfei dan Changsue menarik mereka keluar? Memikirkan hal ini. Kinfei Yang buru-buru berkata, cepat keluarkan kecepatan penuhmu. Dengan obor, meski mereka bisa melihat sekeliling dengan jelas, ada juga kelemahan yang fatal. Karena obornya akan menarik binatang buas di dekatnya. Wolf King berlari dengan kecepatan penuh, lumpur terciprat kemana-mana. Ratusan napas kemudian. Api kecil tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Apakah itu mereka? Seorang pria dan seekor serigala mendekat dengan cepat dengan hati yang gugup. Ketika mereka semakin dekat, Kinfei Yang menemukan bahwa sebenarnya ada lebih dari 20 sosok. Jelas sekali, itu bukan Ling Yunfei dan Feng Ling Er. Wolf King tiba-tiba berkata, Ayah, tidak bagus, saudara Wolf mengabaikan banyak jejak kaki di tanah. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menamparmu? Kinfei Yang berkata dengan marah. Untuk dapat mengabaikan informasi penting seperti itu, itu sama sekali tidak dapat diandalkan. Ketika mereka berada lebih dari 50 meter dari api, Kinfei Yang mengirim Raja Serigala ke kastil. Lalu dia menyembunyikan Changsue di lengan bajunya dan berlari dengan cepat. Hem. Mendengar langkah kaki tersebut, sekitar 20 orang menoleh untuk melihat Kinfei Yang pada saat yang bersamaan. Itu mereka. Kinfei Yang mengerutkan kening. Di bawah cahaya api, banyak wajah familiar terlihat. Pria berpakaian hitam dan orang lain itulah yang mengundangnya untuk bekerja sama di luar kota di pagi hari. Orang-orang itu juga melihat wajah asli Kinfei Yang. Itu kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pergi ke gurun kematian? Mengapa kamu di sini? Kamu sebenarnya datang ke sini sendirian untuk mencoreng namaku. Bukankah kamu terlalu berani? Tiga pria besar berdiri dan memandang Kinfei Yang dengan tidak ramah. Hmm, Kinfei Yang berdiri lima meter jauhnya, memandang pria berpakaian hitam dan yang lainnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari ada dua orang tergeletak di tanah di belakang orang-orang ini. Meskipun wajah mereka tertutup, dia tahu dari pakaian mereka bahwa mereka adalah Feng Ling Er dan Ling Yunfei. Apa yang terjadi pada mereka? Kinfei Yang mengerutkan kening. Pria berpakaian hitam itu mencibir, mereka terluka parah. Saya khawatir mereka bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Apakah kamu yang menyakiti mereka? Mata Kinfei Yang bersinar dingin. Seorang lelaki tua berbaju hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar orang baik tidak memiliki karma baik. Kami menyelamatkan mereka. Jika bukan karena mereka, mereka akan dimakan oleh binatang buas. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu saya berterima kasih atas nama mereka. Bisakah Anda mengizinkan saya lewat? Ya, Minggir. Lelaki tua berbaju hijau itu melambaikan tangannya dan beberapa orang yang berdiri di tengah jalan mundur ke samping. Pada saat itu, Kinfei Yang dengan jelas melihat situasi Feng Ling Er dan Chang Sui. Keduanya tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Wajah mereka pucat seperti kertas dan tubuh mereka penuh luka. Bahkan ada beberapa bekas cakar yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Di rerumputan di samping mereka berdua, ada dua binatang tergeletak. Ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di kepala mereka. Darah mengalir keluar. Mereka sudah mati. Kinfei Yang buru-buru berjalan mendekat. Namun, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri di depannya dan mencibir. Jika kamu ingin melihatnya, serahkan tas Kiankun dulu. Pada saat yang sama, yang lain bergegas maju dan mengepung Kinfei Yang di tengah. Apa maksudmu? Kinfei Yang menyipitkan matanya dan meliriknya satu per satu. Wajah semua orang dipenuhi keserakahan. Bukankah sudah jelas? Pria berpakaian hitam itu mengangkat bahunya dan berkata dengan wajah penuh ejekan, jika kamu menerima undanganku di pagi hari dan bepergian bersama kami, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Kinfei Yang berkata, orang-orang dari jalur yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Apakah kamu menyiratkan bahwa kami adalah penjahat? Wajah pria berpakaian hitam itu tenggelam. Kinfei Yang berkata, apakah kamu penjahat atau bukan, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Saya menyarankan kamu untuk segera menyingkir. Jika tidak, ketika kita kembali ke kota Singyue, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Hei hei, kami sudah tahu bahwa kalian bertiga adalah murid Aula Kaisar Beladiri. Tetapi jika kamu mati di sini, aku yakin Balai Kaisar Beladiri tidak akan bisa mengetahui siapa pelakunya. Jadi, sebaiknya kamu pintar dan menyerahkan tas Kiankun. Jika itu masalahnya, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Pria tua berpakaian biru itu mencibir. Jika aku tidak menyingkirkan kalajengking haus darah itu, apakah kamu bisa bertahan hidup di sini? Tapi sekarang, bukan saja kamu tidak mengucapkan terima kasih, kamu bahkan mengambil tas Kiankun kami. Kamu lebih buruk dari seekor anjing. Setidaknya seekor anjing tahu bagaimana membalas kebaikan. Wajah Kinfei yang merosot. Anda. Haha. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Kamu pikir kamu bisa menyingkirkan kalajengking haus darah dengan kekuatanmu? Kelompok itu tertawa dengan jijik. Mata pria berpakaian hitam itu menjadi dingin ketika dia berteriak. Hentikan omong kosongmu, serahkan tas Kiankun atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kinfei yang mengangguk, Tentu, saya bisa memberikan anda tas Kiankun, tapi saya harus memastikan apakah mereka sudah mati atau belum. Pria berpakaian hitam itu berkata, Serahkan tas Kiankun, dan saya akan membiarkanmu melihatnya. Kinfei yang berkata, Bagaimana jika saya menyerahkannya dan anda tidak mau mengakuinya? Lagi pula aku tidak mempercayaimu. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan yang lainnya segera mendekati Kinfei yang selangkah demi selangkah. Kinfei yang buru-buru mengulurkan tangannya, Baiklah, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Itu pilihan bijak, Serahkan. Pria berpakaian hitam itu tersenyum, maju selangkah, dan mengulurkan tangannya di depan Kinfei yang. Kinfei yang melihat sekeliling. Hanya ada pria berpakaian hitam di depannya. Di sampingnya ada lelaki tua berpakaian biru dan seorang wanita parubaya. Selama dia mengejutkan pria berpakaian hitam itu dan membuka celah, dia akan dapat dengan cepat menyelamatkan Ling Yunfei dan Kinfei yang. Namun, karena orang-orang ini mengambil tas kian kun miliknya, itu berarti tas kian kun Ling Yunfei dan Feng Ling'er telah diambil oleh mereka. Tas kian kun Feng Ling'er masih berisi pil kaca berwarna api merah kelas atas, jadi dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini memanfaatkannya. 156. Saat itu gerimis dan angin dingin bertiup kencang. Kinfei yang dengan tenang mengamati semua orang. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada pria berpakaian hitam dan pria tua berpakaian hijau. Karena sorot mata mereka mengatakan segalanya. Yang lainnya mengikuti jejak mereka. Kosmos Sak tentu saja ada bersama salah satu dari mereka. Ayo cepat. Biarkan aku memberitahumu, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun, jika tidak. Ngomong-ngomong soal. Pria berpakaian hitam itu menoleh dan menatap Feng Ling'er dengan rakus, berkata, kita semua laki-laki. Kita sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Kebetulan temanmu sangat cantik. Kecuali beberapa wanita, yang lainnya juga tertawa mesum. Mata Kinfei yang berkilat dingin, dan dia mengeluarkan karung kosmos dari pelukannya. Tangan satunya dengan kuat menggenggam Chang Sui dan berkata dengan suara yang dalam, jangan menyesalinya. Menyesali. Pria berpakaian hitam itu mengangkat sudut mulutnya, penuh ejekan. Yang lainnya juga mencibir. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Kinfei yang bergumam diam-diam dan menyerahkan karung kosmos. Ambil kosmos Sak dan aku akan membunuhmu. Pria berpakaian hitam itu juga mencibir di dalam hatinya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kosmos Sak. Saat ini, mata Kinfei yang berkilat dingin, dan dia maju selangkah. Chang Sui, yang bersembunyi di dalam sangkar lengan baju, seperti ular berbisa yang ganas, melesat melintasi langit seperti kilat. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak. Tangan yang memegang kosmos Sak telah dilepas di tempat dan jatuh ke tanah. Darah! Seperti mata air yang memancar, ia menyembur dengan derasnya. Pada saat yang sama, Kinfei yang melewatinya dan menerkam ke arah Ling Yunfei dan pria lainnya. Bajingan! Hentikan dia! Pria berpakaian hitam itu meraung. Orang-orang yang hadir semuanya terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka hanya bereaksi ketika mendengar auman pria itu. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Pria tua berpakaian hijau dan wanita parubaya di sampingnya segera menerkam Kinfei yang. Kaulah yang mencari kematian. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa yang telah kamu sakiti. Kinfei yang tersenyum dingin. Dia meraih Feng Ling Er dengan satu tangan dan Ling Yunfei dengan tangan lainnya. Kemudian, sambil berpikir, dia pergi ke kastil. Hem! Di mana dia? Pria tua berpakaian hijau dan wanita parubaya saling memandang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Yang lain juga tercengang dan tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, mereka masih di depannya. Bagaimana mereka bisa menghilang tanpa jejak dalam sekejap? Bertemu hantu di tengah malam? Atau apakah orang itu tahu cara melakukan sihir? Cepat, cari dia. Kita harus menemukannya. Jika aku tidak membunuh mereka, aku tidak akan beristirahat. Pria berpakaian hitam itu juga tercengang. Kemudian, dia menjadi sangat marah dan meraung seperti orang gila. Namun, tidak ada yang bergerak. Itu karena hutan pada malam hari pada dasarnya adalah kuburan. Mereka tidak ingin membuang nyawa mereka. Orang tua berpakaian hijau memandang pria berpakaian hitam dan mengerutkan kening. Dia menasihati, Wang Gang, tenanglah. Di sini terlalu berbahaya. Ayo pergi ke tempat yang lebih aman dulu. Wanita parubaya itu menganggup dan berkata, Benar, cepat atau lambat mereka akan melewati tempat aman. Kami akan menunggu mereka di tempat aman. Baiklah, ayo pergi. Wang Gang meraih lengannya yang patah dan menundukkan kepalanya saat dia berjalan ke depan. Matanya sangat gelap dan tajam. Semuanya, cepat ikuti. Perhatikan pergerakan di sekitarmu. Orang tua berpakaian hijau itu memanggil dan menyusul Wang Gang. Dia menghiburnya, jangan khawatir, keduanya adalah murid istana Kekaisaran Beladiri. Pasti ada, pil roh segudang, di tas Kiankun mereka. Bahkan jika tidak ada, aku akan mengirim seseorang kembali ke Star Moon City akan membelikannya untukmu besok pagi. Wang Gang menganggup. Pil miriat spirit dapat digunakan untuk menyambung kembali anggota tubuh yang patah. Dan setelah sembuh, tidak akan ada gejala sisa. Pada saat yang sama. Di dalam kastil, Feng Ling Er dan Ling Yun Fei terbaring diam di tanah. Qin Fei Yang telah memberi mereka pil penyembuhan terbaik. Kulit dan luka mereka perlahan pulih. Saat ini, Qin Fei Yang dan Wolf King berdiri di samping, mendengarkan gerakan di luar. Mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Wolf King berkata, mereka sudah pergi. Apa rencanamu? Apakah kamu masih ingat bagaimana kami memburu orang-orang dari benteng setan hitam di kota banteng besi? Qin Fei Yang mengjilat bibirnya, dan senyum haus darah muncul di wajahnya. Tentu saja aku ingat. Raja Serigala mengangguk. Saat itu, kami masih seniman bela diri dan belum memiliki kastil. Kami bisa melenyapkan benteng iblis hitam, apalagi sekarang. Qin Fei Yang mencibir. Memiliki kepercayaan diri itu baik, tetapi Saudara Wolf harus mengingatkan Anda bahwa ada bulan pada saat itu dan Anda dapat melihatnya. Dan sekarang, Anda tidak dapat melihatnya. Ini adalah masalah pertama. Masalah kedua adalah binatang buas di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di kota banteng besi. Saat memburu mereka, kita harus menghadapi penyergapan binatang buas. Aku khawatir itu tidak baik. Wolf King agak khawatir. Qin Fei Yang terdiam. Kekhawatiran Wolf King bukannya tidak masuk akal. Akan lebih baik jika kita mempunyai rencana yang sangat mudah. Ayo keluar dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan meninggalkan kastil bersama Wolf King. Mereka mengikuti di belakang sekelompok orang, menjaga jarak 40 hingga 50 meter. Orang-orang itu juga akan menoleh dari waktu ke waktu, melihat ke belakang dengan waspada. Tapi selama Wolf King menutup matanya tepat waktu, orang-orang itu tidak akan bisa mendeteksi mereka bersembunyi di kegelapan. Lebih-lebih lagi. Dengan sekelompok orang yang membuka jalan di depan, mereka tidak perlu khawatir akan disergap oleh binatang buas. Ratusan napas berlalu. Wolf King bertanya, Qin Xi kecil, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Ya. Qin Fei Yang membisikkan beberapa kata di telinga Wolf King. Apakah ini akan berhasil? Raja Serigala bertanya. Selama kamu bekerja sama dengan baik, kamu pasti bisa menyingkirkan mereka satu per satu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Oke. Raja Serigala mengangguk. Tiba-tiba. Ia mengangkat kepalanya dan melolong, bergemas sepanjang malam hujan dan bertahan lama. Ada Serigala. Wajah Wang Gang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru berhenti, berbalik, dan melihat ke belakang. Segera, mereka melihat sepasang mata hijau, seperti dua kumpulan api hantu, yang membuat mereka bergidik ketakutan. Itu benar-benar Serigala. Mereka langsung panik. Serigala itu licik dan berdarah dingin. Sekali menjadi sasaran Serigala, meski mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang pria berbaju hitam dan pria tua berbaju cian. Orang tua berbaju cian berbisik, jangan panik. Sekarang hanya ada satu Serigala. Ia pasti tidak akan berani datang ketika melihat begitu banyak dari kita. Ayo cepat pergi. Jangan memprovokasi. Sekelompok orang bergegas maju secara berurutan. Namun, mereka tidak menyadari ada seseorang yang duduk di punggung Serigala. Ayo, ikuti. Bisik Kinfei Yang. Raja Serigala maju selangkah dan berlari kencang. Oh tidak, itu akan datang. Wanita parubaya itu berteriak, wajahnya penuh kepanikan. Berlari. Orang tua berbaju cian itu berteriak dengan suara rendah. Sekelompok orang itu langsung berlari dengan liar. Namun, di depan mereka, akan ada seekor binatang buas yang melompat keluar dari waktu ke waktu untuk menghalangi jalan mereka, sehingga sangat mengurangi kecepatan mereka. Orang tua berbaju cian sangat kesal dan berkata dengan marah, Jangan lari, kami akan menunggunya di sini. Saya ingin melihat apakah dia berani datang. Lebih dari 20 orang tetap di tempatnya dan waspada. Aduh! Wolf King melolong lagi. Tubuh dan pikiran semua orang menegang. Untuk makhluk ganas seperti Serigala, ada ketakutan alami di hati manusia. Tapi tiba-tiba, sepasang mata hijau itu menghilang. Apakah sudah hilang? Semua orang terkejut. Lelaki tua berbaju cian itu mencibir, tidak peduli betapa berdarah dinginnya dia, dia tetap takut mati. Dia pasti sudah pergi. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, sepasang mata hijau itu muncul kembali. Bajingan. Jelas sekali bahwa itu menargetkan kita. Bahkan mungkin ada sekawanan Serigala yang bersembunyi di dekat sini. Pria berbaju hitam itu meraung, wajahnya sangat jelek. Mendengar ini, semua orang kembali panik, tubuh dan pikiran mereka diselimuti ketakutan. Lelaki tua berbaju cian mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalian, kalian, kalian bertiga pergi dan lihat. Jika memang hanya ada satu, singkirkan secepat mungkin. Dia menunjuk ketiga pria parubaya dengan nada memerintah. Kita. Wajah ketiga lelaki itu langsung berubah menjadi hijau. Lelaki tua berbaju cian itu berteriak, pergilah cepat, atau aku akan meninggalkanmu di sini untuk menjaga dirimu sendiri. Tubuh ketiga lelaki itu gemetar, memegang obor, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju manusia dan Serigala. Obornya terbuat dari kulit pohon tung hitam. Di bawah penerangan api, terlihat jelas ada butiran keringat seukuran kacang di dahi mereka. Mereka berkeringat di hari yang dingin, yang menunjukkan betapa gugupnya mereka saat ini. Apakah mereka akhirnya sampai di sini? Mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh. Dia membiarkan Wolf King melakukan ini, sebenarnya, untuk menggertak, dengan sengaja membuat bingung, untuk memikat orang-orang itu agar datang ke rumahnya. Kemudian, pria dan Serigala itu berpisah dan bersembunyi di rerumputan di samping jalan setapak. Hilang lagi. Ketiga lelaki itu tertegun, dan kemudian mereka menjadi liar karena gembira dan menoleh untuk melihat lelaki tua berbaju cian itu. Seolah bertanya, sejak mereka menghilang, apakah tidak perlu pergi ke sana? Melanjutkan. Pria tua berbaju cian itu berteriak. Wajah ketiga pria itu menegang, dan mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan terus berjalan. Segera. Mereka sampai di titik penyergapan Qin Fei yang dan Raja Serigala. Melihat sekeliling, salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, saya tidak melihat satupun Serigala, mereka pasti sudah pergi, ayo cepat. Dua lainnya mengangguk. Namun, saat mereka berbalik. Seorang pria dan Serigala tiba-tiba menerkam dari rerumputan. Target Qin Fei yang adalah pria yang membawa obor. Chang Sui, memamerkan ketajamannya. Dia dengan mudah memotong leher pria itu. Pada saat yang sama, Qin Fei yang mengambil obor dan melemparkannya ke hutan di belakang. Tempat itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Ah! Diiringi teriakan nyaring, Wolf King pun menggigit tenggorokan seorang pria. Datang dan selamatkan aku. Hanya ada satu orang yang tersisa. Dia mengambil pedang lebar dan mengayunkannya dengan liar di kegelapan, sambil meminta bantuan pria berpakaian hitam dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang di kejauhan panik. Ah! Saat berikutnya. Jeritan kesakitan lainnya terdengar. Mereka mengetahui bahwa ketiga orang tersebut telah tewas. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka sama sekali tidak siap mental. Diam! Pria berpakaian hitam itu berteriak, wajahnya setenang air. Semua orang segera menutup mulutnya dan menatap sepasang mata hijau di kejauhan. Hati mereka bergetar. Apakah kamu memperhatikan bahwa dua bayangan baru saja muncul? Orang tua berbaju cian berkata dengan suara yang dalam. Wanita parubaya itu menganggup dan berkata, memang ada dua bayangan, sepertinya tidak hanya ada satu serigala, tapi dua. Meskipun Kinfei yang segera membuang obornya, sebagian besar orang masih bisa melihat bayangannya. Namun mereka tidak melihatnya dengan jelas. Jadi mereka mengira ada serigala lain. Tidak, jika memang ada dua serigala, bukankah seharusnya ada dua pasang mata? Seseorang berkata. Orang tua berbaju cian berkata, serigala pada dasarnya licik, serigala lain mungkin menutup matanya atau menyipitkan matanya untuk membingungkan kita dan membuat kita ceroboh. Mendengar ini, sekelompok orang bisa dikatakan sangat panik, benar-benar bingung. Mengapa mereka sangat tidak beruntung bertemu dengan binatang licik seperti itu? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? 157 Tentu saja. Hasil seperti ini juga yang diinginkan Kinfei yang. Hanya ketika pihak lain panik barulah dia memiliki kesempatan untuk melenyapkan mereka satu per satu. Raja serigala berjalan ke depan Kinfei yang dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kinfei yang duduk di punggung Raja serigala dan mencibir, teruslah berjalan ke arah mereka. Aku ingin mereka ketakutan, biarkan mereka merasakan rasa putus asa. He he. Wolf King tertawa sinis dan berjalan selangkah demi selangkah. Ada di sini lagi. Wang Gang? Hei tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita parubaya dan yang lainnya panik dan memandang pria berpakaian hitam dan pria tua berpakaian hijau. Sejujurnya, mereka berdua tidak tahu apa-apa sekarang. Wang Gang berkata dengan suara yang dalam, Pak tua, mengapa kamu tidak membawa orang secara pribadi dan menyingkirkan mereka? Kenapa kamu tidak pergi? Orang tua berpakaian hijau itu mencibir. Wang Gang berkata dengan marah, jika lenganku tidak patah, aku pasti sudah lama pergi. Apakah aku masih di sini untuk berbicara denganmu? Wanita parubaya itu mengerutkan kening, dia tua, selain Wang Gang, kamu adalah yang terkuat di sini. Kamu tidak bisa menghindari ini. Ya, jika kita tidak menyingkirkan mereka secepat mungkin, aku khawatir perjalanan kita tidak akan damai. Dia tua, tolong bantu kami. Yang lain juga menangkupkan tangan dan memohon. Orang tua berpakaian hijau itu menatap semua orang, matanya berkedip-kedip. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa di antara kalian yang akan pergi bersamaku? Sekarang dia harus pergi. Karena jika dia tidak ikut, dia pasti akan dikucilkan oleh semua orang bahkan dikeluarkan dari tim. Begitu dia sendirian di hutan berbahaya ini, meskipun dia kuat, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berjalan ke gurun kematian hidup-hidup. Aku, dan saya, Lima pria kuat keluar, tampak seperti mereka akan mati demi keadilan. Orang tua berpakaian hijau itu memandang mereka berlima, menunjuk mereka bertiga, dan berkata, kalian bertiga berjalan di depanku, kalian berdua di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka berlima mengerutkan kening. Pengaturan ini jelas untuk menggunakan mereka sebagai tameng. Orang tua berpakaian hijau berkata, Jika kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, saya tidak akan pergi. Semua orang akan menunggu kematian bersama. Wanggang mengangkat alisnya dan berteriak, Apapun yang dia katakan, kalian, lakukanlah. Mereka berlima saling bertukar pandang. Penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Namun, penyesalan sudah terlambat. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Murid Wolf King berkontraksi, dan dia berkata, Tidak bagus, sebenarnya ada enam orang yang datang. Kinfei yang berkata, Jangan panik. Meskipun mereka ada enam, satu-satunya yang benar-benar dapat menimbulkan ancaman bagi kita adalah bajingan tua berbaju hijau itu. Selama kita membunuhnya terlebih dahulu, lima lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Tentang. Tanpa keraguan. Orang tua berjubah hijau itu pastilah seorang leluhur beladiri, tapi dia tidak tahu persis berapa banyak bintang yang dia miliki. Adapun lima pria kekar, aura mereka mirip dengannya. Mereka adalah ahli beladiri bintang delapan atau bintang sembilan. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun itu adalah konfrontasi langsung, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menyingkirkan mereka berlima. Ada perisai di depannya, dan ada juga perisai di kiri dan kanannya. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Raja Serigala berhenti dan mengamati enam orang yang mendekatinya. Tatapannya serius. Kalau begitu aku akan membunuhnya dari belakang. Sudut mulut Kinfei yang melengkung menjadi senyuman dingin. Di belakang, Wolf King terkejut, dan berkata, Bagaimana caramu pergi ke belakangnya? Sederhana. Jangan lupa, kita punya kastilnya. Kinfei yang berkata sambil melompat turun dari punggung Wolf King, berjalan maju lima meter, berbalik, menatap mata Wolf King, dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu mengerti sekarang? Raja Serigala tiba-tiba mengerti. Selama Kinfei yang bersembunyi di kastil dan menunggu enam orang datang, Kinfei yang akan keluar dari kastil dan secara alami berada di belakang mereka. Dengan kata lain, jarak lima meter di antara mereka setara dengan jebakan fatal. Tidak. Raja Serigala gemetar, menatap Kinfei yang dengan marah, dan berkata, Kamu bajingan, kamu benar-benar menggunakan saudara Kinfei yang sebagai umpan lagi. Tidak ada cara lain, karena hanya dengan berdiri tak bergerak kamu bisa memancing ke enam orang itu ke dalam perangkap ini. Kinfei yang menyeringai, langsung memasuki kastil, dan dengan cermat mendengarkan suara langkah kaki. Bajingan, tunggu saja, kakak Serigala akan membuat pantatmu mekar. Wolf King diam-diam bergumam, memamerkan giginya, dan menatap tajam ke enam orang itu. Ke enam orang itu semakin dekat. Ketika mereka berada sepuluh meter jauhnya, ke enam orang itu akhirnya melihat Wolf King. Mengapa hanya ada satu Serigala? Kelima pria kuat itu secara naluria berhenti, dengan waspada melihat ke belakang Wolf King, serta rumput di kedua sisi. Salah satu dari mereka dengan gugup berkata, Pak tua, Serigala lainnya pasti bersembunyi di dekat sini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua berbaju hijau diam-diam mencibir, dan dengan marah berkata, omong kosong, tentu saja kita terus mendekat. Dengan tameng, tentu saja dia tidak takut. Tapi kaki kelima pria kuat itu sepertinya sudah berakar, dan mereka tidak bisa bergerak setengah langkah. Lelaki tua berbaju hijau melirik ke arah Wolf King, matanya bersinar dengan niat membunuh, dan berbisik kepada lima orang itu, cepat, jangan biarkan dia kabur. Jika Serigala lain menyelinap keluar untuk menyerang, menghindar, aku akan membunuh itu dengan serangan telapak tangan. Kelima pria kuat itu maju selangkah lagi, beringsut menuju Wolf King sedikit demi sedikit. Sembilan meter. Delapan meter. Tujuh meter. Enam meter. Lima meter. Kastilnya ada di sini. Kenam orang itu mengambil satu langkah lagi dan masuk ke dalam perangkap. Aduh! Diiringi lolongan Serigala, Wolf King menampakkan sifat ganasnya dan menerkam ke arah enam orang itu. Membunuh. Pria tua berbaju hijau itu berteriak. Tiga orang kuat di depan segera mengangkat senjatanya dan menebas ke arah Wolf King. Dua pria kuat di kiri dan kanan masing-masing memegang obor, menatap rumput di depan mereka untuk mencegah Serigala, lainnya melakukan serangan diam-diam. Lelaki tua berbaju hijau itu juga menyapukan matanya ke depan dan ke belakang, wajahnya penuh kewaspadaan. Di kejauhan, Wang Gang dan yang lainnya melihat situasi dengan senyuman di wajah mereka. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, bukan? Tapi saat berikutnya, pandangan mereka terfokus. Di belakang lelaki tua berbaju hijau, seseorang muncul begitu saja. Sama seperti hantu, tidak ada tanda sama sekali. Tampilan belakangnya sangat familiar. Itu dia. Murid dari istana kekaisaran bela diri itu. Sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Wang Gang buru-buru berteriak, dia tua, hati-hati di belakangmu. Di belakangku. Ketika lelaki tua berbaju hijau mendengar suara gemuruh, dia sedikit mengernyit dan melihat ke belakang dengan bingung. Langsung. Sebuah wajah memasuki garis pandangnya. Dekat. Ada senyuman cerah di wajahnya. Namun, senyuman ini, di mata lelaki tua berbaju hijau, hanyalah senyuman iblis, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak dalam sekejap. Dia secara naluriah menyerang dengan telapak tangannya. Tapi sebelum dia bisa mengangkat lengannya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat belati seputih salju menusuk jantungnya. Darah segar muncrat. Mengikuti dengan cermat. Rasa sakit yang tiada taraf, bagaikan ombak laut, menyerang setiap saraf di tubuhnya dengan ganas. Ah! Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan sedih. Menyayat hati. Dia tua. Ekspresi kedua pria berotot di kiri dan kanan berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, mereka mengangkat obor dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, mengeluarkan Chang Sui, dan menendang dada lelaki tua berbaju hijau itu. Dengan bantuan kekuatan ini, dia mundur beberapa meter. Orang tua berbaju hijau itu terlempar dengan sebuah tendangan. Dengan keras, dia jatuh ke tanah. Dia tua. Apa kabarmu? Saya punya pil penyembuh di sini, cepat minum. Kedua pria berotot itu buru-buru berlari mendekat, mengeluarkan pil penyembuh, dan memasukkannya ke dalam mulut lelaki tua itu. Tapi barusan, Chang Sui telah menembus jantungnya. Tidak peduli berapa banyak pil penyembuh yang ada, itu tidak ada gunanya. Kepalanya dimiringkan dan dia mati di tempat. Ah! Pada saat yang sama, tiga jeritan lainnya terdengar. Ternyata tiga pria berotot lainnya lehernya digigit oleh Raja Serigala, dan mereka mati. Namun, punggung Raja Serigala juga mengalami luka, begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Bang! Ketiga mayat itu jatuh ke tanah, dan lumpur berceceran di mana-mana. Raja Serigala berjalan selangkah demi selangkah dan berdiri di atas ketiga mayat itu. Seperti seorang raja, ia menatap dingin ke arah dua pria berotot di samping pria tua berbaju hijau. Ada sepotong daging di mulutnya. Taringnya juga berlumuran darah, dan terlihat sangat ganas. Kinfei yang melirik luka pisau di tubuh Raja Serigala. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan dia berkata dengan cara yang menakjubkan, jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk melarikan diri dari awal. Tidak! Aku pantas mati, aku seharusnya tidak memprovokasimu. Aku akan bersujud padamu, tolong jangan bunuh aku. Kedua pria berotot itu gemetar dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Pergilah ke neraka dan bertobat. Ekspresi Kinfei yang sangat dingin. Dia bergegas maju dan cahaya dingin Changsui meledak, langsung tenggelam ke dalam gelabela salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, Raja Serigala juga melompat, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit kepala orang lain. Dengan keras, kepalanya digigit. Bang! Kedua pria itu jatuh ke tanah satu demi satu, tewas. Raja Serigala mengangkat kepalanya, memandang Wang Gang dan yang lainnya dikejauhan, dan meludahkan kepalanya yang berdarah. Melihat adegan berdarah ini, Wang Gang dan yang lainnya gemetar dan merasa kedinginan. Beberapa dari mereka sangat ketakutan hingga lumpuh di tempat, dan bau menyengat keluar dari selangkangan mereka. Kinfei yang mencari sejenak di tubuh lelaki tua berbaju hijau, bangkit dan berjalan ke sisi Raja Serigala. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tas kian kun ling Yunfei tidak ada padanya. Raja Serigala mencibir, kalau begitu, pasti pria berotot itu. Kinfei yang mengambil obor dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan temui mereka langsung. Dan, pria dan Serigala itu berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Wang Gang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pikirkan caranya. Melihat ini, selusin orang yang tersisa memandang Wang Gang, hati mereka membara karena kecemasan. Bahkan Old He, yang merupakan Grandmaster Seni Bela Diri, dengan mudah dibunuh oleh manusia dan Serigala, apalagi mereka. Wang Gang adalah satu-satunya pilar pendukung mereka sekarang. Namun pilar pendukung ini juga sangat ketakutan saat ini. Jika itu pertarungan langsung, dia tidak takut sama sekali. Tapi jelas bahwa pria dan Serigala itu tidak berniat melawannya secara langsung. Kombinasi manusia-Serigala. Mungkinkah itu mereka? Tiba-tiba, dia memikirkan nama yang diketahui semua orang di Kabupaten Yan, Qin Fei Yang. Tapi itu tidak benar. Surat perintah penangkapan Qin Fei Yang masih dipasang di gerbang kota. Potret dan orang di depannya adalah dua orang yang sangat berbeda. Suara mendesing. Apakah itu Qin Fei Yang atau bukan? Rencana terbaik adalah lari. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan melarikan diri dengan gila. Sekarang setelah dia melarikan diri, wanita parubaya dan kelompoknya telah kehilangan tulang punggung mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu apa lagi? Lari! Wanita parubaya itu berteriak cemas. Dalam sekejap, seratus lima puluh delapan. Mereka melarikan diri. Seorang pria dan satu serigala tercengang. Mereka mengira orang-orang itu akan tetap tinggal dan bertengkar hebat dengan mereka. Lagi pula, jumlahnya lebih dari selusin. Apa yang perlu ditakutkan? Namun akibatnya mereka kabur tanpa perlawanan. Apakah itu menakutkan? Wolf King berkata dengan bangga, Saudara Wolf sungguh hebat. Aku bahkan tidak bergerak dan mereka sangat ketakutan. Bukannya kamu hebat, tapi kamu terlalu tidak tahu malu. Qin Fei yang memutar matanya. Dia belum pernah melihat pria narsis seperti itu. Wolf King berkata dengan nada menghina, Saudara Wolf tahu bahwa kamu cemburu, jadi aku tidak marah sama sekali. Aku cemburu. Qin Fei yang benar-benar terdiam. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung mengirim Wolf King ke kastil. Kemudian, dia menggunakan smokey gathering steps dan mengejar wanita parubaya dan yang lainnya. Dia mengejar kita. Sangat cepat. Hampir empat kali lebih cepat dariku. Wajah lebih dari selusin orang menjadi pucat. Ketakutan dan keputusasaan menenggelamkan mereka seperti air pasang. Saya tidak bisa lari lagi. Seorang pemuda berpakaian hitam terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar dan bingung. Yang lain tidak peduli padanya. Tim ini dibentuk untuk sementara. Setiap orang punya pemikiran kecilnya masing-masing. Persatuan hanyalah sebuah lelucon. Saat menghadapi bencana, semua orang terbang menjauh. Pemuda berbaju hitam menoleh dengan susah payah dan menatap Kin Feiyang yang bergegas mendekat. Dia memohon, Saudara ini, tidak, tidak, Tuhan ini, saya juga dipaksa, tolong selamatkan hidup saya. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Sangat mudah untuk diajak bicara. Pemuda berbaju hitam itu tertegun dan liar kegirangan. Namun, saat berikutnya, Kin Feiyang melewatinya. Chang Sue melintas dan kepala pemuda berbaju hitam itu langsung disingkirkan. Luka seukuran mangkuk dan darah muncrat setinggi beberapa meter. Dia iblis. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Cepat, 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 lari. Wanita parubaya dan yang lainnya di depan sangat ketakutan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan saat itu? Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang telah kamu sakiti. Aku ingin kalian semua benar-benar putus asa. Sifat ganas Kin Feiyang meletus. Dengan menggunakan shifting smokey steps, dia dengan cepat mengejar mereka seperti bintang jatuh. Dengan lambayan pedangnya, dia memenggal kepala orang lain. Tuanku, kami buta. Aku akan menjadi budakmu, aku akan menyajikan teh untukmu. Saya mohon anda bermurah hati dan biarkan saya hidup. Saya tidak ingin mati. Selusin orang memohon sambil melarikan diri. Kin Feiyang menutup telinga terhadapnya. Dengan Chang Sue di tangannya, dia dengan gila-gilaan memanen kepala satu demi satu. Orang-orang yang tersisa ketakutan. Dua dari mereka melarikan diri ke hutan dengan panik. Namun tidak lama kemudian, teriakan terdengar. Jelas sekali, mereka dibunuh oleh binatang buas di hutan. Darah segar mewarnai jalan kecil itu menjadi merah. Bau darahnya menyengat. Kepala-kepala berguling-guling di lumpur satu demi satu. Mata mereka terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan keputus asaan sebelum kematian. Bajingan kecil, jangan melangkah terlalu jauh. Wanita parubaya itu meraung. Selain Wanggang, dialah satu-satunya yang masih hidup. Aku bertindak terlalu jauh. Saat itu, saya dengan jelas menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Tapi sekarang, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Qin Fei yang berlumuran darah. Dia seperti manusia berdarah, memancarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Ya, ini adalah sisi paling menakutkannya. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyentuhnya. Aku akan bertarung denganmu. Melihat Qin Fei yang semakin dekat, wanita parubaya itu tiba-tiba berbalik dan menamparkan Qin Fei yang truki melonjak di telapak tangannya. Ini adalah semacam keterampilan bela diri. Tapi itu hanya keterampilan bela diri tingkat menengah. Mata Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Dia juga menamparkan dengan telapak tangan, diiringi suara angin dan guntur, dan membuat wanita parubaya itu terbang. Bang! Engah! Wanita parubaya itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Dalam sekejap, wajahnya penuh keputus asaan. Siapa kamu? Dia memandang Qin Fei yang dengan ngeri. Keterampilan bela diri membunuh yang sempurna. Keterampilan bela diri tambahan yang sempurna. Ada juga serigala putih di sampingnya. Dan keberadaannya aneh. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Bagaimana mungkin ada orang mesum di dunia ini? Kamu ingin tahu banyak? Baiklah, aku akan memberitahumu. Saya Qin Fei yang yang kalian semua cari. Kata Qin Fei yang. Apa? Tubuh wanita parubaya itu bergetar hebat. Qin Fei yang melangkah di depannya. Chang Sui berputar, dan tiba-tiba darah keluar. Sebuah kepala jatuh ke tanah. Hanya ada satu yang tersisa. Dia meraih Chang Sui dan mengejar uang gang tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ada tanah yang penuh dengan anggota tubuh yang patah. Itu seperti neraka Asura. Dalam perjalanan, Qin Fei yang bertemu banyak binatang mati. Pada dasarnya, mereka terbunuh dalam satu gerakan, dan luka mereka masih mengeluarkan darah. Jelas sekali, mereka dibunuh oleh wang gang. Ini berarti itu. Meskipun kecepatan wang gang lebih cepat dari Qin Fei yang, tidak sulit bagi Qin Fei yang untuk menyusulnya karena binatang buas menghalangi jalan. Namun, kadang-kadang, ada binatang buas yang melompat keluar dan menghalangi di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang memanggil Raja Serigala. Dengan kerja sama manusia dan Serigala, ditambah dengan Chang Sui yang tak terkalahkan, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Ling Yun Fei dan Feng Ling Er juga telah bangun dan memulihkan diri di kastil. Setelah mengejar hampir satu jam, mereka akhirnya melihat wang gang di jalan kecil di depan. Namun, kekuatan wang gang jelas meningkat pesat. Binatang tingkat Marsial Grandmaster Bintang II sebenarnya dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Bahkan lengannya yang terputus telah dikembalikan ke keadaan semula. Lebih-lebih lagi. Lebih jauh lagi, ada api unggun. Samar-samar mereka bisa melihat lebih dari selusin sosok di sekitar api unggun. Ini tidak bagus. Seorang pria dan Serigala berhenti dan memandang wang gang dan orang-orang di sekitar api unggun. Mereka memiliki firasat akan kegelisahan di hati mereka. Qin Fei yang mengeluarkan peta itu dan melihatnya dengan cermat. Dia berkata dengan suara yang dalam, api unggun adalah titik aman pertama. Pergilah ke kastil dulu dan biarkan Feng Ling Er bersiap. Setelah menyimpan petanya, Qin Fei yang mengirim Raja Serigala ke kastil. Kemudian, dia terus mengejar wang gang dengan obor di tangannya. Pada saat yang sama, wang gang juga merasakan Qin Fei yang di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat, dan seringnya muncul di wajahnya. Qin Fei yang berlari mendekat dan berhenti lebih dari 10 meter. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu mengambil Red Fire Glyse Elixir yang terbaik. Kamu juga tahu. Ya, kamu adalah rekan mereka. Tidak mengherankan jika kamu mengetahuinya. Ya, belum lama ini, saya memeriksa taskian kun mereka. Di taskian kun wanita itu, saya menemukan obat mujarab dengan pola obat mujarab. Dilihat baik-baik, ternyata itu adalah ramuan gelasir api merah terbaik. Saya pernah mendengar tentang ramuan gelasir api merah terbaik. Saya mendengar bahwa itu dibuat oleh Jiang Haotian dari Kota Yan. Ini dapat membantu orang menerobos dua alam kecil sekaligus. Awalnya saya tidak mempercayainya, tetapi setelah saya mengambilnya, saya benar-benar berhasil menerobos dari leluhur bela diri bintang 1 menjadi leluhur bela diri bintang 3. Yang lebih mengejutkanku adalah taskian kun wanita itu benar-benar berisi obat mujarab. Lenganku sudah diperbaiki, sekarang giliranku untuk memburumu. Wanggang tertawa dan bergegas menuju Kinfei yang tanpa ragu-ragu. Leluhur bela diri bintang 4. Kinfei yang terkejut. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Leluhur bela diri bintang 4 bukanlah seseorang yang bisa bersaing dengannya dan Raja Serigala. Namun, dia dan Wolf King tidak bisa, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa. Suara mendesing. Tanpa ragu, dia pergi ke kastil dengan tegas. Hem. Wanggang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, keluarlah jika kamu punya nyali. Jangan bersembunyi seperti pengecut. Selusin orang di tempat yang aman mendengar suara gemuruh dan berdiri satu demi satu. Mereka menoleh dengan heran. Salah satu pria kekar itu mengerutkan kening dan berkata, sepertinya itu suara Wanggang. Itu memang Wanggang. Ayo pergi dan lihat. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama. Kita harus membantu jika kita bisa. Selusin orang segera mengeluarkan senjatanya, memegang obor, dan segera berlari menuju tempat Wanggang berada. Di dalam kastil. Saya ingin melihat siapa yang akan menjadi pengecut pada akhirnya. Kinfei yang tersenyum dingin. Dia menoleh dan menatap Fenglinger. Dia menyerahkan palesno dan berkata, kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Wanggang sebelumnya, kan? Sekarang giliranmu. Setengah jam berlalu. Luka-lukanya sedikit banyak sudah sembuh. Dia mendengar. Dia tiba-tiba berdiri dan meraih Changsue dengan cahaya dingin di matanya. Kinfei yang bertanya, apakah anda membutuhkan ramuan glasir api merah terbaik? Tidak dibutuhkan. Fenglinger berkata dengan dingin. Oke. Kinfei yang meraihnya dan muncul di jalan setapak. Mati. Melihat mereka berdua muncul, Wanggang langsung berteriak dan bergegas menuju mereka dengan niat membunuh. Kamu tidak memiliki kemampuan. Tinju gajah barbar. Niat membunuh Fengling melonjak. Tubuhnya yang tampak halus naik untuk menghadapi serangan itu tanpa menghindar. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan meninju. Jalan. Lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu sampai mati nanti. Pasir apung. Wanggang tertawa mesum sambil melambaikan telapak tangannya, menyapu hujan yang memenuhi langit saat dia menamparkan ke arah Fenglinger. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Keduanya mundur pada saat yang sama, dengan bekas darah di sudut mulut mereka. Bagaimana itu mungkin? Wajah Wanggang berubah. Bukankah wanita jalang ini adalah Marsial Grandmaster Bintang 2? Bagaimana kekuatannya bisa setara dengan kekuatannya? Benar. Itu pasti karena tinju gajah barbar adalah keterampilan bela diri yang sempurna. Kuiksan palemnya hanyalah keterampilan bela diri yang unggul, yang menutupi kesenjangan dalam budidaya. Kalau bukan karena aku terluka para akibat bertarung dengan binatang buas itu. Kalau bukan karena kamu diam-diam menyerangku. Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja? Kamu pikir kamu bisa mencurita sekian kunku? Bajingan, kamu benar-benar berani meminum pil kaca berwarna api merah kualitas tertinggi. Hari ini, aku akan menggali bola matamu, memotong tanganmu, dan memberi makan binatang buas itu. Fenglinger sangat marah. Dia meraih Changsue dengan tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya. Sembilan bayangan telapak tangannya membawa tekanan yang menakutkan dan bergegas menuju Wang Gang. Keterampilan bela diri sempurna eksklusif dari Marsial Imperial Hall, Illusion Palem. Kamu adalah murid inti dari Marsial Imperial Hall. Wajah Wang Gang menjadi pucat. Karena hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk melatih keterampilan bela diri yang sempurna, Illusion Palem. Murid-murid lainnya hanya bisa melatih keterampilan bela diri yang unggul, Illusion Palem. Dalam hatinya, dia punya niat untuk mundur. Dia meninju dengan telapak tangannya dan angin telapak tangan terasa sangat dingin, tapi yang dia pukul hanyalah bayangan. Fenglinger memanfaatkan kesempatan itu untuk menamparkan dadanya. Dengan retakan yang tajam, tulang di dada Wang Gang patah di tempat. Bang! Di saat yang sama, tubuhnya terbang secara horizontal dan menghantam tanah beberapa meter jauhnya, menciptakan lubang yang dalam. Fenglinger mengejarnya, seluruh tubuhnya terasa dingin. Engah! Wang Gang memuntahkan seteguk darah. Menahan rasa sakit, dia buru-buru keluar dari lubang yang dalam dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Fenglinger sudah menyusul, membungkuk dan melambai pada Chang Sui, langsung memotong urat kakinya. Bang! Saat ini, Wang Gang jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran dan menyumbat mulutnya dengan lumpur. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang di area aman juga bergegas mendekat. Seratus lima puluh sembilan. Hem! Fenglinger mengangkat kepalanya dan mengangkat alisnya, sebelum dia berkata sambil tersenyum dingin, ada apa? Mencoba menjadi orang yang ikut campur. Mata Kinfei yang sedikit menyipit, dan dia juga berjalan ke sisi Fenglinger, bersiap untuk pergi. Pria bertubuh besar itu melirik keduanya, sebelum dia melirik Wang Gang dan bertanya, Saudara Wang, apa yang terjadi di sini? Wang Gang meletakkan tangannya di tanah dan mengangkat kepalanya ke arah sekelompok orang, sebelum dia memohon, Saudara Meng, tolong bantu aku membunuh dua bajingan kecil ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Beraninya kamu berbicara kasar. Fenglinger menjadi marah dan menginjak kepala Wang Gang. Seluruh wajah Wang Gang tenggelam ke dalam lumpur, menyebabkan dia kesulitan bernapas. Dia berjuang dengan panik dan berteriak minta tolong. Melihat ini, sekelompok orang langsung saling melotot. Pria bertubuh besar itu berteriak, Lepaskan Saudara Wang sekarang juga, kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang akan hidup. Fenglinger tertawa menghina dan berkata dengan nada dingin, Datanglah padaku jika kamu tidak takut mati. Keras kepala. Pria bertubuh besar itu menjadi marah dan melontarkan pukulan ke arah Fenglinger. Huh. Fenglinger mendengus dan melambaikan tangannya, menyebabkan sembilan sosok buram bergegas menuju pria besar itu seperti badai. Telapak tangan ilusi. Ekspresi pria bertubuh besar itu berubah drastis, dan dia segera mundur. Orang-orang lainnya juga ketakutan. Wanita ini adalah murid inti Istana Kaisar Beladiri. Fenglinger berkata dengan nada menghina, Apakah kamu tidak sombong? Mengapa kamu begitu takut sekarang? Wanggang mengerahkan kekuatan dan mengangkat kepalanya, sebelum dia berteriak, Saudara Meng, jangan takut pada mereka. Ayo kita bunuh mereka di sini. Bahkan Istana Kaisar Beladiri tidak akan bisa mengetahui siapa yang melakukannya. Kamu benar-benar mendekati kematian. Mata Fenglinger berkedip dingin, seolah dia telah berubah menjadi asura perempuan. Dia melambaikan tangannya secepat kilat dan membuat tangan kanan Wanggang terkilir. Ah! Wanggang menjerit kesakitan dan berteriak, Saudara Meng, mereka punya pil kaca berwarna api merah tingkat atas. Kamu mendekati kematian. Fenglinger melambaikan Changsue lagi, melumpuhkan tangan kiri Wanggang. Darah muncrat dari lukanya seperti air mancur. Pelet kaca berwarna merah kelas atas. Pria kekardan yang lainnya gemetar dan keserakahan memenuhi mata mereka. Saat ini, Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mari kita lihat apa ini sebelum kita bergerak. Lebih dari sepuluh orang melihat telapak tangannya. Tapi tidak ada apa-apa. Tepat ketika mereka mengirakin Fei Yang sedang menggertak, kristal transparan muncul dari udara tipis. Apa? Gambar kristal. Aku tidak akan pernah mampu membeli batu kristal gambar sepanjang hidupku, tapi dia punya satu. Ini berarti statusnya di Aula Kaisar Beladiri jelas tidak rendah. Wajah mereka menjadi pucat. Jika mereka berani bergerak, pihak lain akan dapat memberitahu Aula Kaisar Beladiri tentang apa yang terjadi di sini hanya dengan satu pemikiran. Kali ini, dia benar-benar menabrak tembok. Ada beberapa hal yang Anda tidak berhak untuk menyentuhnya. Jujurlah dan lakukan pekerjaan Anda. Inilah cara untuk bertahan hidup. Qin Fei Yang menyingkirkan batu kristal gambar, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Tuan benar. Kita akan tahu tempat kita. Maafkan kami karena telah menyinggung perasaanmu barusan. Lebih dari sepuluh orang segera menganggup dan membungkuk, wajah mereka penuh sanjungan. Mereka juga membenci Wang Gang di dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan kedua orang ini? Mereka sebenarnya ingin menyeret mereka ke bawah bersama mereka. Niat jahat sekali. Pria kekar itu maju selangkah dan menangkupkan tangannya. Tuan, Wang Gang ini tercelah dan tidak tahu malu. Membunuhnya hanya akan mengotori tangan Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melakukannya untuk Anda? Wang Gang berkata dengan marah, Meng Ming, apa maksudmu dengan ini? Pria kekar itu mencibir, apa maksudku? Berdasarkan pemahaman saya tentang Anda, saya dapat membayangkan Anda pasti mengambil inisiatif untuk memprovokasi kedua Tuan ini. Orang sepertimu harus dibunuh. Meng Ming, aku mengutukmu untuk mati dengan cara yang mengerikan. Wang Gang meraung kesal. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Feng Ling Er menendang kepala Wang Gang. Wang Gang diusir, melolong sedih. Kepalanya terasa seperti akan terbelah, dan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Jika bukan karena Feng Ling Er menunjukkan belas kasihan, kepalanya pasti sudah terbelah. Aku pantas mati. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan bersujud padamu, tolong beri aku jalan keluar. Dia menahan rasa sakit dan terus memohon. Bajingan sepertimu pantas mati, hidup hanya membuang-buang udara. Feng Ling Er berjalan dan Chang Sui turun seperti kilat, menggali bola mata Wang Gang. Ah! Langsung! Wang Gang menjerit seperti babi yang disembelih, berguling-guling di lumpur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menakutkan. Qin Fei yang menyaksikan dengan gentar. Jika seorang wanita sedang marah, dia jauh lebih menakutkan daripada seekor harimau. Kedepannya, usahakan untuk tidak memprovokasi wanita jika tidak ada urusan. Pria kekardan yang lainnya juga berkeringat dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu galak. Feng Ling Er mengangkat kepalanya dan menatap mereka, secara naluriah mundur beberapa langkah. Mereka takut target selanjutnya adalah mereka. Feng Ling Er mendengus dari hidungnya, wajahnya penuh rasa jijik. Dia berjalan di depan Wang Gang, mengambil kembali tas Kiang Kun, mengambil pakaian Wang Gang, dan melemparkannya ke hutan terdekat. Dia kehilangan matanya, dan paha belakangnya patah. Tangannya juga hilang. Nasibnya ditakdirkan untuk menjadi tragis. Tidak lama kemudian, dia dipotong-potong oleh beberapa binatang buas yang bergegas setelah mendengar berita itu. Dia mati dalam keputus asaan yang tak ada habisnya, dan pada akhirnya, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Binatang buas itu ingin menyerang Kinfei Yang dan yang lainnya lagi. Tetapi ketika mereka melihat begitu banyak orang, mereka dengan bijaksana pergi. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Dua Tuan, tolong ikuti kami ke tempat yang aman. Saat dia berbicara, dia melambai kepada yang lain. Orang-orang itu segera mundur ke samping dan memberi jalan. Feng Ling Er menganggup dan menatap Chang Sui. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Kinfei Yang dan bertanya dengan ragu-ragu, Ini. Anda tahu, kita sangat akrab satu sama lain. Belati ini, bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk dimainkan selama beberapa hari? Dalam mimpimu, Kinfei Yang mengambil Chang Sui, menyeka darahnya, dan memasukkannya ke dalam tas kiankun. Feng Ling Er hanya bisa menonton tanpa daya. Pelit sekali. Dia mendengus dingin dan berjalan menuju titik aman tanpa menoleh ke belakang. Ini tidak ada hubungannya dengan pelit. Chang Sui adalah satu-satunya, barang yang ibuku tinggalkan untukku. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mengambilnya. Kinfei Yang bergumam dan mengikutinya dalam diam. Ayo pergi. Pria kekar itu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin orang segera mengikutinya. Setelah puluhan napas, rombongan tiba di tempat yang aman. Yang disebut tempat aman sebenarnya adalah sebidang tanah datar yang lebarnya sekitar belasan meter. Ada kanopi di atasnya, dan ada api unggun di tengahnya, yang memberikan kehangatan bagi orang-orang. Meski sederhana, setidaknya bisa melindungi mereka dari hujan. Di atas api unggun terdapat sepotong daging panggang, namun permukaannya gosong, dan tercium bau daging gosong yang menyengat. Feng Ling Er mengerutkan kening dan berteriak, baunya sangat busuk. Singkir kan? Ya ya ya. Pria kekar itu mengangguk berulang kali, mengambil daging panggang itu, dan melemparkannya langsung ke hutan di sebelahnya. Kemudian, dia berkata, Tuanku, mengapa kami tidak pergi dan membelikan Anda daging segar? Hanya saja, jangan ganggu aku. Kamu bisa melakukan sisanya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Kemudian, dia duduk di samping, meminum pil penyembuhan tingkat tertinggi, dan mulai memulihkan diri. Bagaimana denganmu? Pria kekar itu menatap Feng Ling Er lagi. Feng Ling Er melirik Qin Fei Yang. Semakin dia melihatnya, semakin dia tidak bahagia. Huff. Dia mendengus dan duduk di samping. Kemudian, dia berkata kepada sekelompok orang, jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Jika Anda mengganggu meditasi saya, saya pastikan Anda harus menanggung konsekuensinya. Lalu, dia menutup matanya. Sekelompok orang merasa pahit di hati mereka. Kedua raja ini sangat sulit untuk disenangkan. Wang Ke, Li Kui, ikut aku berburu. Pria jangkung dan tegap memanggil dua pria, yang mengambil obor dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Setelah mereka jauh dari tempat aman, pria kekar itu menoleh ke arah mereka berdua dan berbisik, apakah kalian ingin pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi? Saudara Meng, apa yang akan kamu lakukan? Keduanya terkejut. Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja, saya akan mencari kesempatan untuk membunuh keduanya. Mata pria kekar itu bersinar karena kegilaan. Saudara Meng, apakah kamu gila? Mereka adalah murid inti dari Balai Kerajaan Beladiri, dan mereka memiliki kristal citra. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan dikutuk. Wang Ke, Li Kui, apa yang Anda takutkan? Bukankah mereka sedang bermeditasi sekarang? Saat mereka lengah di tengah malam, kita akan menyerang mereka secara diam-diam. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengirim pesan ke Marsial Imperial Hall. Selama kita bisa mendapatkan pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi, aku tidak hanya bisa menjadi leluhur Beladiri Bintang 6, tapi kamu juga bisa menjadi leluhur Beladiri Bintang 5. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Pria kekar itu menghasut. Bagaimana kalau mereka hanya punya satu pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi? Bagaimana kita membaginya? Wang Kefronit. Itu mudah. Kami akan membawanya ke pavilion harta karun berharga dan melelangnya. Dari apa yang aku tahu, pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi dijual dengan harga lebih dari 4 juta koin emas di Kota Yan. Saat itu, masing-masing dari kita akan mendapat lebih dari 1 juta koin emas. Pria kekar itu berkata sambil tersenyum, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Keduanya gemetar hebat. Lebih dari 1 juta koin emas, mereka belum pernah melihat begitu banyak koin emas dalam hidup mereka. Pria kekar itu mendesak, cepat ambil keputusan. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mencari orang lain. Kita akan melakukannya. Keduanya berkata dengan tergesa-gesa. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, saya tahu Anda akan setuju. Tunggu sinyal saya dan bertindak sesuai situasi. Keduanya mengangguk. Kemudian, mereka bertiga membunuh seekor binatang buas dengan santai dan kembali ke tempat aman. Qin Fei Yang membuka matanya sedikit dan memperhatikan mereka bertiga. Mereka tahu di luar berbahaya, tapi mereka tetap mengajak mereka berdua berburu. Bukankah itu terlalu tidak normal? Namun setelah mengamati beberapa saat, dia tidak melihat ada yang aneh pada mereka bertiga. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Qin Fei Yang bergumam dan hendak menutup matanya. Namun, saat ini, pria kekar itu menoleh dan melirik ke arahnya dan Feng Ling Er. Melihat keduanya memejamkan mata, senyuman dingin muncul di wajahnya. Tapi itu langsung menghilang. Tapi dia tidak menyangka kelainan ini jelas-jelas ditangkap oleh Qin Fei Yang. Dia juga tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang adalah orang yang sangat berhati-hati. Benar-benar ada sesuatu yang salah. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Setelah merenung sejenak, dia membuka matanya, bangkit dan berjalan ke arah Feng Ling Er. Di bawah tatapan bingung pria kekar dan lainnya, dia meraih Feng Ling Er dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 160. Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Feng Ling Er juga sedikit bingung dengan tindakan tiba-tiba Qin Fei Yang. Set. Qin Fei Yang membuat isyarat diam. Di luar, pria kekar dan yang lainnya melihat sekeliling dengan heran. Di mana mereka? Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah mereka bisa berteleportasi? Likui berkata, Saudara Meng, tahukah kamu kemana mereka pergi? Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Wang Ke mengerutkan kening dan berkata, apakah dia memperhatikan motif kita? Tidak mungkin. Setelah kami kembali, kami tidak menunjukkan kekurangan apapun. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dengan tegas, ekspresinya tidak yakin. Meng Ming, motif apa? Apa yang kamu bicarakan? Yang lain memandang mereka bertiga dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Meng Ming berkata dengan kesal sambil duduk di samping api unggun. Di bawah cahaya api, wajahnya penuh permusuhan. Di kastil. Motif apa? Feng Linger, Ling Yunfei, dan Raja Serigala juga memandang Kinfei yang dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang baik. Kinfei yang mencibir. Dia tidak berani mengatakan tentang yang lain. Buth Meng Ming, Wang Ke, En Li Kui We Re Definiteli Sespesius. Feng Ling Er berkata, Apakah kamu ingin aku keluar dan membunuh mereka? Tidak dibutuhkan. Masih ada dua titik bahaya sebelum kita mencapai gurun kematian. Sebaiknya kita memanfaatkannya. Lagi pula, kekuatan mereka lumayan. Dengan kemampuanmu saat ini, tidak akan mudah untuk membunuh mereka semua. Begitu Kinfei yang selesai berbicara, dia menemukan bahwa ekspresi Feng Ling Er agak aneh. Dia berkata tanpa daya, Jangan salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku hanya tidak ingin kamu terluka. Oh, kamu masih peduli padaku. Feng Ling Er tidak berani terkejut. Lupakan. Wajah Kinfei yang berkedut. Dia berjalan ke kotak besi dan terus menyalin formula huan. Feng Ling Er bertanya, Anak serigala, Apa yang ditulis Kinfei yang? Apa gunanya melakukan itu? Omong kosong, Apakah dia akan melakukan sesuatu yang tidak berarti? Wolf King memelototinya dan terus tidur di tanah. Feng Ling Er mencubit telinganya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu katakan padaku, Apa gunanya? Wolf King berkata dengan marah, Dengan sifat burukku, Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menggigitmu? Kalau begitu gigit aku. Feng Ling Er menatapnya dengan tidak ramah. Serigala yang baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Biar ku biarkan begini. Jika dia tidak menulis hal itu, Tingkat kultifasinya sudah lama melampaui Anda. Hem, Feng Ling Er tercengang. Di depannya, Bakatmu hanya sedikit lebih baik dari sampah. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Beraninya kamu membandingkanku dengan sampah. Anak Serigala, Kamu benar-benar perlu diberi pelajaran. Feng Ling Er merengut dan mencubit keras-keras Dengan tangannya yang seperti batu giok. Salah satu telinga Wolf King tiba-tiba berubah bentuk Dan dia meringis kesakitan. Saudara Wolf perlu diberi pelajaran. Apa yang kamu inginkan? Gigit bolaku jika kamu punya nyali. Raja Serigala meraung. Tidak tahu malu, kotor, kotor. Feng Ling Er sangat marah hingga giginya gatal. Melihat gadis itu dan Serigala bertarung sengit, Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia sangat percaya pada kata-kata Wolf King. Bakat seni bela diri Qin Fei yang memang jauh lebih baik dari Feng Ling Er. Bahkan bisa dikatakan bahwa di seluruh kabupaten Yan, Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Malam itu, Feng Ling Er membuat terobosan. Dia berkulit tebal dan meminta Qin Fei yang untuk ramuan glasir api merah tingkat tertinggi. Dia menjadi Marsial Grandmaster Bintang 5. Dan Qin Fei yang hanya memiliki enam ramuan glasir api merah kelas tertinggi yang tersisa. Pagi selanjutnya. Hujan tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga semakin deras. Meng Ming dan yang lainnya siap berangkat. Qin Fei yang juga menarik lengannya dan menutup buku besinya. Dia memandang Feng Ling Er dan berkata, Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Feng Ling Er, jangan memperlihatkan kekuatanmu saat ini terlalu dini. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Feng Ling Er memutar matanya seolah-olah dia menyalahkannya karena menjadi orang yang sibuk. Ling Yun Fei mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Kami tidak tahu apa-apa. Qin Fei yang tersenyum dan tidak berbicara omong kosong dengan Feng Ling Er. Dia membawa keduanya ke tempat yang aman. Hem, mereka muncul begitu saja lagi. Meng Ming dan yang lainnya hendak berangkat. Saat mereka melihat mereka bertiga, mata mereka hampir keluar. Hantu tidak lebih dari ini. Batuk. Wang ke terbatuk dan menarik lengan baju Meng Ming. Meng Ming tiba-tiba sadar kembali. Dia segera berjalan ke arah mereka bertiga dan membungkuk. Dia memandang Ling Yun Fei dengan bingung dan bertanya, Tuhan, siapa ini? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Dia juga murid inti istana Kekaisaran Beladiri. Salam, Tuhan. Kelompok itu segera membungkuk. Hem, Ling Yun Fei samar-samar. Meng Ming tersenyum datar dan berkata, Tuhan, Anda lihat bahaya ada di mana-mana. Mengapa kita tidak bepergian bersama agar kita bisa saling menjaga? Oke. Qin Fei yang berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Meng Ming sangat gembira dan bertanya, Kapan kita berangkat? Qin Fei yang melihat ke langit dan melihat lapisan awan gelap. Dia tidak tahu kapan hujan akan berhenti, Jadi sebaiknya dia berangkat sekarang. Oleh karena itu, Rombongan orang tersebut bergegas menerobos hujan. Ada lima orang yang membuka jalan di depan, Lima orang di belakang, Dan tiga orang di kiri dan kanan. Qin Fei yang dan dua orang lainnya yang berjalan di tengah tidak ada hubungannya. Meng Ming membunuh seekor binatang buas dengan tebasan. Dia kembali menatap Qin Fei yang dan bertanya sambil tersenyum, Tuhan, kemana kamu pergi tadi malam? Kami sangat khawatir saat melihatmu tiba-tiba menghilang. Terima kasih atas perhatian Anda. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Dia menghindari pertanyaan Meng Ming. Meng Ming menoleh dan mengerutkan kening. Dia bertanya tanpa menoleh ke belakang, Tuhan, apakah ini pertama kalinya bagi Anda di gurun kematian? Hmm. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, itu mudah. Meng Ming mencibir dalam hati dan berteriak, Kalian semua, tetap waspada. Mari kita coba mencapai titik aman kedua sebelum hari gelap. Oke. Wang Ke dan yang lainnya berteriak. Jalur pada siang hari jauh lebih aman. Butuh waktu lama untuk bertemu dengan binatang buas yang menghalangi jalan. Kekuatan orang-orang yang hadir tidaklah buruk, Sehingga mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Saat hari sudah hampir petang. Meng Ming, yang sedang berjalan di depan, Tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Semuanya, berhenti. Apa yang salah? Seseorang bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya haus dan ingin minum air. Meng Ming mengeluarkan kantong air dan meminumnya seteguk. Dia menoleh untuk melihat yang lain dan tersenyum, Apakah ada yang mau minum? Namun, saat dia berbicara, Dia diam-diam mengedipkan mata pada Wang Ke dan Likui. Keduanya menganggup tanpa meninggalkan jejak. Saudara Meng, terima kasih. Hujan, kita sudah cukup minum air hujan. Bagaimana kita bisa haus? Ayo lanjutkan perjalanan kita. Yang lain tertawa. Hem. Murid Kinfei yang menyusut. Itu benar. Kita sudah cukup minum hujan. Bagaimana Meng Ming bisa haus? Ada yang salah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jalan di depan. Masih ada hutan lebat di kedua sisi jalan. Tapi ternyata-ternyata sepi. Sepanjang perjalanan, meski hanya ada sedikit binatang buas, Auman binatang dan suara serangga tidak pernah berhenti di dalam hutan. Tapi di sini, belum lagi auman binatang, bahkan tidak ada suara serangga. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai keheningan yang mematikan. Dia dengan hati-hati mengamati medan di sekitarnya dan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah titik bahaya kedua. Karena itu adalah hal yang berbahaya, mengapa Meng Ming tidak mengatakannya? Meng Ming sudah menyimpan kantong airnya dan tersenyum, semuanya, masih ada satu jam perjalanan menuju titik aman. Kita harus bisa mencapainya sebelum gelap. Ayo pergi. Rombongan terus berangkat. Namun, Meng Ming, Wang Ke, dan Li Kui tanpa sadar mundur ke tengah kerumunan. Yang lain juga menyadarinya, tapi mereka tidak curiga. Tapi Kinfei yang tahu di dalam hatinya. Dia menarik lengan baju Ling Yunfei. Ling Yunfei memahami dan menggunakan metode yang sama untuk mengingatkan Feng Ling Er di sebelahnya. Titik berbahaya sudah dekat. Meng Ming dan dua lainnya tanpa sadar meletakkan tangan mereka di tas kian kun di pinggang mereka. Akhirnya, kelompok itu memasuki titik berbahaya. Suara mendesing. Langsung, garis-garis cahaya merah darah keluar dari semak-semak, menutupi area yang luas. Sekilas, itu tampak seperti lautan darah, sangat menakutkan. Apa-apaan itu. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tetapi bahkan Kinfei yang, yang telah bersiap, mau tidak mau menjadi pucat ketika dia melihat cahaya merah darah yang mengalir dengan jelas. Ini lintah darah. Dia meraung keras. Lintah darah. Mendengar nama ini, wajah semua orang langsung menjadi pucat. Tidak ada keinginan untuk bertarung sama sekali, hanya keputus asaan dan ketidakberdayaan. Itu juga terjadi pada saat ini. Mengming dan dua lainnya mengungkapkan niat membunuh mereka. Mereka mengeluarkan belati dari tas kiankun mereka dan langsung menerkam Kinfei yang dan dua lainnya. Ekor rubah akhirnya keluar. Kinfei yang mencibir. Tangan besar yang tersembunyi di balik lengan baju terentang seperti kilat. Changsue tidak terkalahkan. Ketiga belati itu patah di tempat. Pada saat yang sama, Fengling Er melemparkan tiga telapak tangan berturut-turut. Truki bergulung seolah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Engah. Mengming dan dua lainnya memuntahkan setegup darah. Dada mereka langsung ambruk. Segera setelah, Kinfei yang dan dua orang lainnya mengulurkan tangan besar mereka. Masing-masing menangkap satu orang dan menggunakannya sebagai perisai daging. Mereka bergegas maju dengan kasar. Kawanan lintah darah semuanya berkumpul di Mengming dan dua lainnya dan dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuh mereka. Yang lainnya juga ditenggelamkan oleh lintah darah. Jeritan terdengar tanpa henti. Kinfei yang dan dua lainnya bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, mereka melemparkan Mengming dan dua lainnya ke samping dan berlari sejauh lebih dari 10 meter. Baru kemudian mereka berbalik dan melihat Mengming dan yang lainnya. Lintah darah itu hanya seukuran ibu jari. Warnanya merah darah dan sangat menjijikan. Bahkan dengan kepribadian Fengling Er yang tak kenal takut, ketika dia melihat lintah darah itu, wajah cantiknya menjadi pucat. Ketiga tuanku, tolong selamatkan kami. Ah, sakit. Mereka mengebor tubuhku dan menghisap darahku. Mengming dan dua lainnya berteriak kesakitan saat mereka berguling-guling di tanah. Tubuh mereka ditutupi dengan lintah darah. Mereka tidak bisa ditepis atau disingkirkan. Kinfei yang mencibir. Kamu berencana membunuh kami dan sekarang kamu ingin kami menyelamatkanmu. Apakah kamu pikir kami bodoh? Apa? Mereka benar-benar menyadarinya. Ekspresi Mengming tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, Tuanku, apa yang Anda katakan? Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Kinfei yang berkata dengan acu tak acu, Karena kamu tidak memiliki pemikiran seperti itu, Mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa ini adalah titik bahaya kedua? Bagaimana kamu tahu? Bukankah ini pertama kalinya kamu kesini? Mengming berseru tak percaya. Terima kasih.